Jauh bukanlah hal yang asing bagi mahasiswa UT. Mahasiswa telah terbiasa memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pendidikan, terutama teknologi jaringan. Di usia ke-36 tahun, sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, Universitas terbuka. Universitas terbuka mampu beradaptasi di era kebiasaan baru. UT sebagai pionir pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh dituntut untuk bergerak lebih cepat dalam menghadapi perubahan yang ada. Dengan capaian jumlah mahasiswa sebanyak 300 ribu lebih yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri, UT terus berinovasi dalam mengembangkan kapasitas mahasiswa, mencetak lulusan agar berkarakter dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. UT terus berusaha menjadi perguruan tinggi terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh atau BGD. UT memiliki nilai-nilai inti budaya organisasi yang merupakan pengarah tindakan seluruh pegawai UT dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap UT. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan singkatan kiaran, yaitu kualitas, integritas, inovasi, aksesibilitas, relevansi, akuntabilitas. Nilai-nilai tersebut menjadi acuan dalam bekerja dan berperilaku. Saat ini, UT melenggarakan lebih dari 40 program studi jenjang sarjana, diploma, magister, serta program doktor ilmu manajemen atau DIM dan administrasi publik atau DAP di bawah empat fakultas, yakni Fakultas Sains dan Teknologi, FST, Fakultas Ekonomi, FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FHISIP dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Untuk membekali agar memiliki kesiapan belajar, setiap mahasiswa baru wajib mengikuti Edukasi Keterampilan Belajar Mahasiswa atau EKBM yang terdiri dari OSMB, Orientasi Studi Mahasiswa Baru, PKBJJ, atau Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh. Seiring dengan perkembangan teknologi, UT terus mengembangkan ekosistem pendidikan yang berbasis digital. Saat ini, UT sedang mengembangkan inovasi media pembelajaran modern berupa Augmented dan Virtual Reality yang memberikan pengalaman belajar dalam dunia nyata secara virtual interaktif. Penggunaan berbagai saluran ini dilakukan untuk Meningkatkan jumlah angka partisipasi kasar atau APK pergeruan tinggi. Meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi secara lebih terbuka dan luasa. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa atau student engagement dalam proses pembelajaran. Penerapan digital ekosistem dimulai dari proses registrasi yang sudah bisa dilakukan secara online. Proses pembelajaran baik yang bersifat asinkronus seperti tutorial online atau tuton maupun sinkronus dalam bentuk tutorial berbasis web atau to-web, e-lecturing, dan video conference atau v-con, dan ujian online, serta ujian online berbasis web yang dilengkapi dengan aplikasi online proctoring yang telah diuji cobakan di 10 negara dan diimplementasi secara lebih luas pada tahun 2020. Fasilitas lain yang bisa diakses dalam digital ekosistem UT oleh mahasiswa secara online antara lain. UT TV, UT Radio, Digital Library atau RBV, OPEC, dan Repository UT, GPO, Jurnal Online, MOOCs, Latihan Mandiri, dan Dryland. Selain mengembangkan digital ekosistem, UT tetap menggunakan BAC atau Bahan Ajar Cetak sebagai bahan materi pokok untuk mahasiswa. Seiring perkembangan waktu, bahan Ajar Cetak mengalami berbagai perubahan, baik secara tampilan maupun materi pengayaan berupa non-cetak. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang peduli terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus, UT saat ini sedang mengembangkan layanan bagi mereka untuk bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka dapat belajar, berprestasi, dan mengembangkan kompetensinya secara maksimal. Sifat distributif perpangkatan terhadap pembagian kurung buka A dibagi B kurung tutup dikali C sama dengan A pangkat C dibagi B. Untuk meningkatkan prestasi dan motivasi mahasiswa, UT terus melakukan kerjasama dengan berbagai mitra dalam pengidiaan biasiswa atau bantuan studi yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan mempunyai keterbatasan secara ekonomi. Kegiatan akademik dan non-akademik sudah dilakukan secara virtual, mulai dari kegiatan sosialisasi promosi, penjalinan kerjasama, seminar nasional dan internasional, pengganti pertemuan tetap muka, dan ujian akhir semester. Layanan akademik dan proses pembelajaran telah sesuai dengan protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh pemerintah dan WHO. Inovasi PJJ UT menjadi rujukan perguruan tinggi lain dalam pengelolaan pembelajaran dalam jaringan. Hingga saat ini, UT telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi lain untuk menerapkan PJJ dalam hal pengembangan Learning Management System atau LMS, bahan ajar digital, bantuan teknis pelatihan, dan pendampingan. Selain itu, kontribusi UT untuk masyarakat dalam masa pandemi antara lain, pembelian layanan pustaka UT secara gratis. Penyediaan platform berupa LMS bagi perguruan tinggi lain yang membutuhkan fasilitas pembelajaran jarak jauh. Keterlibatan narasumber dari UT di berbagai forum ilmiah, pembagian makanan, sembako, dan masker. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi. Dan ini adalah spirit atau esensi kebijakan kampus merdeka kita. Bentuk kebijakan kampus merdeka yang diamanatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ditawarkan melalui program Mata Kuliah Mandiri atau PMKM. Sejak 2019, beberapa institusi pendidikan tinggi mengikutkan mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah di UT. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar online. Saat ini, UT sedang mempersiapkan transformasi dari PTN-BLU ke PTN-BH agar UT memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengembangkan potensi yang ada. Dalam rangka meningkatkan mutu, UT secara berkala mengundang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT. Di samping itu, UT juga secara periodik dan sukarela mengundang badan-badan sertifikasi internasional untuk melakukan review kualitas, yaitu Organization for Standardization atau ISO dan International Council for Distance Education atau ICDE. UNIPETA Terbuka merupakan leader di Indonesia jauh sebelum perguruan tinggi lainnya menyelenggarakan pembelajaran jauh secara daring. UNIPETA Terbuka sudah melakukannya. Selain biaya yang terjangkau dan mudah diakses oleh siapapun, kualitasnya pun terjamin. UNIPETA Terbuka Di era adaptasi kebiasaan baru, UT semakin memantapkan jati dirinya sebagai leader institusi pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung layanan pembelajaran, saat ini terbukti UNIPETA Terbuka UNIPETA Terbuka Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Dr. Jarnawi Selaku narasumber pada hari ini Yang terhormat Ibu Dr. Sri Listio Reni M. Ede Selaku wakil-wakil dari Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pasasarjana Universitas Terbuka Beserta Ibu dan Bapak Beserta Webinar Voice of PPS Universitas Terbuka Seri 10 Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 Voice of PPS Universitas Terbuka Seri 10 Mengangkat tema tentang Analisis Data Hasil Penelitian Yang merupakan Kuliah Umum Mata Kuliah Statistika Pendidikan MPDR 5202 Yang akan disampaikan oleh Dr. Jarnawi MKS Mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah memberikan kesempatan kepada kita Memberikan kesehatan kepada kita Sehingga kita dapat hadir pada acara yang diselenggarakan secara daring ini Perkenalkan nama saya Amalia Sapriyati Saya akan memandu acara webinar pagi ini Susunan acara pagi ini adalah Yang pertama nanti kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya Diikuti oleh sambutan dari Ketua Program Pasta Sardana Dari Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyenggaraan Program Pasta Sardana Universitas Terbuka Yang diwakili oleh Ibu Dr. Sri Listia Rini MED Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan atau acara intinya Kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan penutup Saya mengharapkan dan mempersilahkan Ibu dan Bapak Mengajukan pertanyaan pada sesi live event Q&A Pertanyaannya ringkas dan jelas disertai dengan nama Nama sekolah kota atau UPBJJ Sekarang mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya Peserta dimohon bersikap sempurna dalam posisi duduk Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta nikmat kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu secara daring dalam acara Voice of PPS UT Seri 10 yang berupa kuliah umum program Magister Pendidikan Dasar UT dengan topik analisis data, analisis validitas dan reliability instrument, serta analisis komparatif dan asosiatif. Saat ini Universitas Terbuka sudah memiliki tujuh program Magister dan dua program dokter yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk melanjutkan studi di tingkat pasca sarjana. Ketujuh program Magister tersebut adalah pertama, program Magister Administrasi Publik, kedua Magister Manajemen, ketiga Magister Manajemen Perikanan, keempat Magister Pendidikan Dasar, kelima Magister Pendidikan Bahasa Inggris, keenam Magister Pendidikan Matematika, dan terakhir Magister Studi Lingkungan. Sementara itu, dua program dokter adalah pertama, program Dokter Administrasi Publik, dan kedua, program Dokter Ilmu Manajemen. Program Magister Pendidikan Dasar merupakan salah satu program Magister di Universitas Terbuka yang dirancang untuk memberi kesempatan kepada lulusan program Sarjana atau S1 Pendidikan Dasar, atau Sarjana Ilmu Pendidikan lainnya, ataupun Sarjana Non-Kependidikan yang telah memiliki akta mengajar, dan telah menjadi guru SD atau guru SMP, atau tenaga kependidikan pada tingkat SD atau SMP. Mereka itu diharapkan pada masuk ke dalam program Magister Pendidikan Dasar UT untuk meningkatkan kualifikasinya. Program Magister Pendidikan Dasar UT ini diselenggarakan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang ilmu pendidikan dasar, dan mampu bersaing pada tataran nasional. Selama ini, kita ketahui mata kuliah statistika sering dianggap sebagai momok bagi mahasiswa, baik mahasiswa pada tingkat sarjana maupun pada pasca sarjana. Padahal, mata kuliah statistika sangat penting, terutama bagi mahasiswa yang sedang menganalisis data dalam mengerjakan tugas akhir dan penelitiannya. Dan di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, statistika juga berperan besar untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang terkait dengan data. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami sudah mengundang narasumber Dr. Jarnawi Afgani Dahlan M.Kes, dosen FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, untuk memberikan kuliah umum dengan topik analisis validitas dan realibilitas instrumen, serta analisis komparatif dan asosiatif. Kegiatan Voice of PPS UT seri 10 ini merupakan kuliah umum bagi mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar dalam rangka pengayaan wawasan dalam memahami pentingnya pemahaman dalam menganalisis data secara statistik. Sekali lagi, terima kasih Pak Jarnawi yang sudah menyediakan waktu untuk memberikan kuliah umum berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan para mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar UT serta peserta kuliah umum lainnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia yang sudah memfasilitasi terselenggaranya Voice of PPS seri ke-10 ini. Terima kasih terutama kami sampaikan juga kepada Ibu Dr. Insinyur Amalia Sapria, TMA, selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Dasar, yang akan bertugas sebagai moderator pada kuliah umum pagi ini. Kepada semua mahasiswa dan peserta kuliah umum lainnya, kami sampaikan selamat mengikuti dan menyimak kuliah umum ini. Semoga wawasan dan pemahaman saudara terhadap analisis data secara statistik khususnya tentang analisis validitas dan realibitas instrumen serta analisis komparatif dan asosiatif semakin bertambah dan siap untuk menerapkannya pada masing-masing bidang pekerjaan. Selamat berkarya dan terus belajar, serta jangan lupa tetap mengikuti protokol hidup bersih dan sehat. Salam sehat dan semangat. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rini. Ibu dan Bapak, sekarang kita sampai pada acara inti dari Voice of PPS Universitas Terbuka Seri 10, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Jarnawi Afgani Dahlan MKS. Sebelum beliau menyampaikan pemaparannya, izinkan saya membacakan kurikulum singkat beliau. Nama beliau adalah Dr. Jarnawi Afgani Dahlan. lahir di Sumedang tanggal 11 Mei 1968. Beliau adalah dosen FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Beliau mengampu mata kuliah yang terkait dengan matematika dan statistika di jenjang S1, S2, dan S3. terutama untuk mata kuliah Statistika Terapan dan Metode Statistika Multivariat. Riwayat pendidikan beliau adalah beliau lulus dari jenjang S1 dari IKIP Bandung atau sekarang adalah Universitas Pendidikan Indonesia. S2-nya dari UNER tentang Biostatistika dan S3-nya tentang Pendidikan Matematika dari UPI. Beliau anggota dari Indo-MS dan APMI. Beliau banyak menulis artikel di berbagai jurnal nasional dan internasional dan mengikuti seminar di dalam dan di luar negeri, serta menulis buku dan modul tentang matematika dan statistika. Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama paparan beliau. Namun sebelum beliau memaparkan bahan presentasinya, saya akan menyampaikan kembali, mengingatkan kembali kepada Ibu dan Bapak, silakan menyampaikan pertanyaan pada menu live event Q&A, kemudian pilih menu ask questions. Jangan lupa Ibu dan Bapak, cantumkan nama sekolah atau nama instansi, kemudian kota atau UPBJJ Ibu dan Bapak. Terima kasih. Silakan Pak Jarnawi saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Ria. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar Ibu. Iya, sudah. Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabi alamin. Robi sohli sohli wa yasili amli wa hlul upudatang milisan yakau kauli. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Ibu Dr. Hajah Sri Listiorini, selamat pagi. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan pada saya, serta teman-teman di Universitas Terbuka, khususnya di Pasca Sarjana. Kemudian juga Ibu Dr. Hajah Lia Friyati, yang selalu memberikan banyak kesempatan pada saya untuk saling berbagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang metodologi penelitian dan pengolahan data. Teman-teman, mahasiswa Universitas Terbuka, di mana saja berada, selamat pagi dan mungkin siang untuk teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Semoga kita sehat walafiat hari ini. dan dapat mengikuti acara ini sampai selesai. Selain itu, mudah-mudahan juga jaringan koneksi internet di rumah saya juga baik. Kemudian di rumah Bapak Ibu juga demikian. Mudah-mudahan lancar. Kemudian juga untuk teman-teman di undangan yang lainnya, mungkin ada dari dosen atau lainnya karena ini sifatnya terbuka. Selamat datang. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu pengetahuan dalam kegiatan ini. Bapak Ibu, saya izin share untuk kegiatan ini. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat. Bu Amalia, sudah terlihat PowerPoint saya, Bu? Sudah, sudah, Pak. Silahkan lanjut. Sudah, baik. Terima kasih. Materi yang saya ditugaskan ke saya, Bapak Ibu sekalian, tentang instrumentasi dan analisis data hasil penelitian. Kalau melihat materi ini, coveringnya tentu akan sangat banyak. Mungkin tidak hanya cukup dalam dua jam membahasnya, tetapi saya mencoba untuk meringkasnya, senelian hingga bisa kita pahami bersama, terutama untuk teman-teman mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir, penulisan TAPM, kalau di UT, kalau di perguruan tinggi yang lain, mungkin tesis ataupun mungkin ada teman-teman yang sedang kuliah di S3 dalam penyelesaian disertasinya. Nah, itulah saya ringkas saja pada pertemuan ini yang berkaitan dengan pengujian kualitas instrumen dan pengolahan data komparatif serta asosiatif. Dan sangat mungkin pemaparan yang saya sampaikan masih agak bersifat umum. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut pertanyaan dari Bapak Ibu berkait dengan bagaimana cara mengolah datanya, bagaimana cara menginterpretasi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saya bisa memfasilitasi dengan baik, sesuai dengan kemampuan saya. Dan apabila ada hal yang tidak saya pahami, mungkin kita diskusikan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat flow research process yang dikembangkan oleh Creswell, kalau tidak salah, instrumentasi dan analisis data ini bagian yang hampir selesai dalam proses penelitian Bapak Ibu sekalian, ke proses penelitian kita. Mulai dari research problem, kemudian literature review, kemudian dari sana muncul research question, dari sana ada metode baik kuantitatif, kualitatif, dan akhirnya Bapak Ibu menempatkan berbagai desain research. Ada kuantitatif desain, ada combine, ada kualitatif desain. Tentu ada beberapa desain yang mungkin berbeda dengan apa yang ditampilkan di sini. Itu suatu hal yang sangat mungkin. Nah, yang akan dibahas dalam pagi ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan langkah yang ada di bawah, saya beri tanda merah, yaitu instrumentasi dan data analisis. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 2 jam kita dapat membahas semuanya. Mudah-mudahan tidak cukup waktunya begitu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu akan termotivasi untuk mempelajari kembali tentang apa yang saya sampaikan. Jadi sifatnya mungkin saya hanya memberikan sebuah motivasi agar dalam penyiapan instrumen dan data analisis yang dilakukan sesuai dengan kaedah-kaedah dalam penelitian atau metode ilmiah. Bapak Ibu sekalian, kalau menyimak pemaparan shooter dalam buku risetnya dan Sumaker serta Macmillan juga, bahwa instrumentasi itu merupakan salah satu yang bisa mengancam validitas internal suatu penelitian. Mengapa demikian? Karena hasil data yang diperoleh dari proses pengukuran yang dilakukan melalui instrument yang kita kembangkan atau kita gunakan, itu akan berkaitan dengan data yang diperoleh kita dari hasil penelitian lapangan. Nah, apabila datanya tidak valid, ataupun tidak menuhi syarat data, tidak valid, tidak reliable, dan tidak objektif, maka statistika apapun yang kita gunakan di dalam pengolahan data itu menjadi sia-sia. Kalau dalam statistika ada istilah guard back in, guard back out, gitu ya. Sesuatu yang datanya rusak, atau datanya sampah, maka dengan menggunakan statistika secanggih apapun, ya tetap saja hasil yang diperoleh itu akan berupa sampah juga, gitu ya. Sehingga, nah penting sekali untuk mengembangkan suatu instrument yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam kaedah ilmiah. Kalau Bapak-Ibu telah mempelajari metodologi penelitian, ataupun evaluasi pembelajaran, mungkin hal tersebut tidak aneh, dan mungkin telah melakukannya secara bersama-sama. Bagaimana kita mengembangkan sebuah instrumen yang disiapkan oleh kita melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang, gitu. Mulai dari penetapan variable, kemudian pengujian teori-teori yang berkaitan dengan variable. Akhirnya kita masuk ke dalam konstruk dari variable itu. Setelah itu kita akan memperoleh definisi konseptual, definisi operasional, yang mengunculkan indikator-indikator apa yang dapat digunakan untuk mengukur variable yang telah ditetapkan oleh kita. Kemudian setelah itu kita membuat kisi-kisi. Jadi tidak bisa langsung setelah indikator itu ditetapkan, kita membuat kisi-kisinya. Nah, dari kisi-kisi juga akan tergambarkan bentuk-bentuk instrumen yang akan kita susun nanti atau yang akan kita gunakan dalam pengambilan data penelitian kita. Nah, setelah itu apakah sudah selesai? Belum. Setelah itu Bapak-Ibu harus memberikan hasil dari penulisan instrumen tersebut kepada para ahli untuk diminta pandangannya, diminta validasinya terkait dengan konten, dengan konstruk, dengan page validity dari instrumen yang kita kembangkan. Kemudian setelah itu sudah selesai, belum juga selesai. Bapak-Ibu kita sebagai peneliti harus menguji coba secara empirik ke lapangan dan setelah itu baru kita memperoleh data. Data yang diperoleh, dianalisis, menggunakan ukuran-ukuran yang sesuai dengan jenis data kita, dengan jenis ukuran-ukuran yang diperoleh, menghitung validity-nya, menghitung reliability-nya, kalau instrumennya-instrumen yang mengukur kognitif atau berupa tes harus dihitung, ada yang menghitung daya pembeda dan lain sebagainya. Baru setelah itu dilihat dan mungkin perlu diperbaiki. Setelah diperbaiki, barulah kita akan memperoleh sebuah instrumen yang mungkin dapat dikatakan menisyarat dan akhirnya kita gunakan di dalam proses penelitian. Nah, yang panjang itu harus dilakukan dalam proses kegiatan, dalam pengembangan instrumen apa yang digunakan dalam penelitian kita. Mengapa demikian, Bapak-Ibu? Karena pengukuran di dalam perilaku ataupun hal lainnya, itu sifatnya, istilahnya, tidak standar. Karena pengukuran yang standar kan ada beberapa buah. Kalau melihat dari pelajaran fisika, kita melihat bahwa ukuran-ukuran yang standar itu hanya centimeter, menggunakan meteran untuk, ukuran panjang, dengan menggunakan meteran, ukuran berat, dengan timbangan, mungkin pengukuran suhu udara, dengan Fahrenheit, atau Celsius, pengukuran cahaya, dan lain-lain. Nah, pengukuran untuk perilaku atau behavior itu tidak ada yang standar atau jarang yang standar. Untuk itulah kita harus mengembangkan sendiri, harus mengembangkan sendiri instrumen yang digunakan dalam proses penelitian. Kalaupun menggunakan yang sudah ada, boleh tidak. Sebenarnya boleh, boleh-boleh saja. Asalkan riwayat, riwayat yang sudah saya kemukakan tadi tentang bagaimana sebuah instrumen itu dikembangkan, itu dihadirkan di dalam bab metodologi penelitiannya. Bahwa penelitian ini dikembangkan oleh si A, telah diuji coba. Asli uji cobanya diperoleh analisis data seperti ini. Kualitasnya sekian, reliability-nya sekian, sehingga instrumen itu layak untuk digunakan dalam penelitian kita. Nah, saya mulai dari pengertian instrumen dalam penelitian. Nah, instrumen itu berkaitan dengan sesuatu alat, sesuatu alat yang memenuhi persyaratan, yang memenuhi persyaratan akademis. Itu ada persyaratan akademis. Sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek. Kalau menurut Macmillan Schumacher, itu ini core person used to collect that. Sama saja untuk mengukur atau menggambarkan tentang keadaan seorang atau mengumpulkan data mengenai suatu variable penelitian. Nah, itu instrumen penelitian. ada juga menurut berhandungin yang mendefinisikan adalah peranti yang digunakan untuk mengukur data di lapangan. Nah, kalau saya berikan analogi, berikan sebuah analogi, bagaimana suatu instrumen itu harus memenuhi persyaratan dan layak untuk digunakan. Nah, seperti kita mengukur tentang pembetensi matematik, pembetensi matematika. Pembetensi matematika itu macam-macam. Ada pemahaman, ada penalaran, ada komunikasi, ada koneksi, ada pemecahan masalah. Nah, masing-masing memiliki ukuran-ukuran yang sama, memiliki ukuran-ukuran yang atau indikator-indikator yang berbeda antara satu dengan yang lain. walaupun dalam pengembangan itemnya menggunakan satu topik tertentu dalam matematika, misalkan dalam persamaan kuadat, nah, ukuran-ukuran yang tadi saya sebutkan berkaitan kompetensi matematik itu tentu berbeda-beda satu dengan yang lain. Mengukur penalaran dalam persamaan kuadat itu tentu berbeda dengan mengukur komunikasi dalam persamaan kuadat. Tentu berbeda dengan mengukur koneksi dalam persamaan kuadat. Tentu berbeda mengukur penerimaan masalah dalam persamaan kuadat. Nah, hal-hal itulah yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bagaimana kita memulai mengembangkan instrumen penelitian. Ada juga yang mengatakan new chairman tool. Sebagai contoh adalah questionnaire atau scale. Scale itu biasanya adalah bentuk ukuran-ukuran yang lebih apa namanya lebih luas daripada questionnaire to obtain data on a topic interest from research subject. Jadi, digunakan untuk pengambilan data yang berkaitan dengan topik dalam penelitian kita. Aspek apa yang perlu dipaksikan dalam instrumen? Secara umum, ini secara umum Bapak-Ibu sekalian, seperti yang dikembangkan dalam judul mata kuliah umum ini, secara umum ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu paliditas dan reliabilitas. Paliditas menggunakan misalkan taruhlah Bapak-Ibu mau mengukur sebuah benda ini. Kalau menggunakan meteran, mungkin kita menggunakan alat yang tepat. Tapi kalau mengukur sepanjang ini menggunakan jangka sorong kan mungkin tidak menggunakan alat yang tepat. coba bayangkan Bapak-Ibu kalau mengukur jalan menggunakan meteran yang satu meter dibuat ketika kita membuat pola baju atau tuang jahit. Tentu tidak akan baik digunakan untuk mengukur panjang jalan. Sebaliknya, kalau kita menggunakan alat ukur misalkan panjang jalan untuk mengukur misalkan panjang baut atau ukuran diameter baut, tidak tidak kali datang dihasilkan. Kalau saya seringkali memberikan analogi ke mahasiswa itu kalau Anda mau menimbang badan jangan menggunakan timbangan emas. Mengapa? Bukan ukuran berat yang diperoleh tetapi timbangan emasnya rusak. Yang kedua misalnya Anda ingin mengukur berapa berat emas atau cincin yang digunakan oleh teman Anda jangan menggunakan timbangan padi yang digeroyok atau yang ada di pabrik tentu tidak akan diperoleh hasil yang valid ukuran dari berat yang kita timbang. Kemudian yang kedua adalah berkaitan reliability reliability sering dikatakan konsistensi atau kestabilan dari suatu alat ukur yang digunakan siapapun orang yang menggunakannya kapanpun waktu pengukuran dilakukan akhirnya data yang diperoleh atau hasil yang diperoleh dari pengukuran itu akan memiliki konsistensi atau reliable konsistensi siapapun yang mengukur bulia yang mengukur saya yang mengukur hasilnya tidak berbeda walaupun digunakan pada siang hari pada malam hari nah itu yang penting di dalam proses bagaimana kita mengembangkan instrumen penelitian jadi dalam dalam pentak kuliah ini atau dalam dalam siang ini kita hanya membahas berkaitan dengan bagaimana kita memperoleh sebuah alat ukur yang valid dan bagaimana kita memperoleh alat ukur yang reliable itu bapak ibu sekalian saya mulai dari validitas instrumen validitas itu identik dengan kesahian atau kevalidan atau keabsahan kemudian instrumen disebut valid apabila instrumen itu tepat mengukur apa yang hendak diukur jadi kalau dalam bahasa Eropanya bahasa musyar what is intended to be musyar itu menurut jadi mengukur apa yang tidak diukur mengukur kecemasan belajar nah instrumen apa yang tidak digunakan oleh kita apa yang valid digunakan oleh kita mengukur kecemasan belajar apakah bisa dilihat dari misalkan ekspresi wajah apakah dilihat dari seringkali kalau orang yang cemas dalam belajar itu misalkan keluar keringat di tangannya atau seringkali keluar masuk toilet nah kalau anda ujian biasanya seringkali ke toilet mengapa yaitu ukuran kecemasan gilirannya giliran jam 10 jam 9 jam atau jam 9 itu sudah datang mules nah itu salah satu indikator kecemasan yang muncul ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin luar biasa atau mau dinikahkan biasanya muncul juga kecemasan menjelang akan nikah nah jadi kita harus apa memperoleh ciri-ciri tertentu dan ciri-ciri tertentu dari mana diperolehnya dari teorinya dari teorinya jadi untuk itulah digunakan ada itulah literatur teori literatur studi literatur untuk apa yang untuk memperoleh indikator-indikator yang berkaitan dengan aspek atau variable yang akan diukur oleh kita bahkan bisa banyak misalkan taruhlah sikap sikap dalam belajar ada menurut anu ada menurut anu tidak menjadi masalah yang penting kita memiliki landasan teori sehingga aspek yang diukur itu jelas indikator-indikatornya nah disebutkan dari A sikap terhadap pembelajaran itu ditentukan oleh 1 2 3 4 nah itu indikatornya seperti mengukuran hasil belajar yang paling mudah untuk teman-teman yang mengajar di sekolah untuk memperoleh hasil belajar kognitif kan indikatornya itu sudah jelas jangan mengatakan hasil belajar asal diberikan ulangan apakah sudah mengukur apa yang tidak diukur belum tentu juga jelas indikatornya walaupun topik yang di diujikannya itu bermacam-macam walaupun mata pelajarannya itu beda-beda tapi untuk indikator hasil belajar kan sudah jelas ada yang menggunakan misalkan taksonomi kognitif belum mulai dari apa mulai dari recalling kemudian pemahaman atau comprehension kemudian application kemudian analisis kemudian sintesis kemudian evaluasi atau menggunakan misalkan saya mau menggunakan taksonomi skam saja boleh silahkan skam itu hanya dua mudah apa instrumental dengan relasional atau juga menggunakan pola sec itu dua misalkan itu hampir sama dengan skam kalau yang tadi instrumental dengan relasional kalau pola sec itu yang pertama saya lupa lagi yang kedua adalah fungsional kalau tidak sama atau menggunakan polia atau menggunakan popland atau menggunakan kinex itu mengukur tentang kemampuan kognitif seseorang silahkan apakah mau menggunakan taksonomi belum apakah mau menggunakan kinex apakah mau menggunakan pola sec apakah mau menggunakan skam atau menggunakan polia yang penting ada sebuah indikator-indikator yang digunakan oleh kita sehingga dari sana kita akan dengan mudah oh nomor satu saya soalnya itu soal recalling materinya itu kita buat disitu ada kata kerja yang berkaitan dengan recalling ada kata kerja yang berkaitan dengan comprehension ada kata kerja yang berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan aplikasi dan seterusnya nah itu kaitannya dengan kualitas kontruk yang saya sebutkan tadi akan kita bahas ke depan jadi menurut Gauri dan Groundhog jadi seberapa tepat data yang dikumpulkan mencakup area investigasi yang sebenarnya nah ini seberapa tepat data yang dikumpulkan mencakup area investigasi yang sebenarnya jadi harus dikaitkan dengan area wilayahnya kalau sikap ya sikap kalau kognitif kognitif kalau keterampilan keterampilan kalau dalam bahasa management itu kalau kinerja kinerja kalau misalkan kepuasan kerja kepuasan kerja kalau misalkan lingkungan kerja lingkungan kerja itu memiliki indikator indikator sendiri yang menggambarkan tentang area atau variable yang diukur oleh kita nah kalau digambarkan hubungan antara validitas dengan reliability seperti ini gitu saya ini mengambilnya dari internet gambarnya karena saya gambar itu ternyata jelek aja kurang baik setelah saya cari-cari ternyata ada gambar yang mudah-mudahan memberikan sebuah ilustrasi yang mudah dipahami oleh kita jadi kalau misalkan ini permainan dart permainan dart melemparkan anak panah ke dalam lingkaran-lingkaran yang dimana ada angka-angkanya disitu biasanya angka yang paling tinggi itu yang di tengah tetapi itu bergantung pada sistem permainannya ternyata tapi anggaplah anggaplah ini adalah sebuah apa namanya yang ini adalah sebuah titik yang dituju gitu ya nah apabila lembaran kita itu bergerombol dari titik tertentu tapi jauh dari titik yang di tengah disini nah lembaran kita konsisten gitu sebenarnya konsisten tapi tidak valid gitu ya jauh dari sasaran gitu istilahnya konsistensi dalam kekurangan dalam kejelekan gitu ya jadi konsisten disana tapi kurang valid tidak mengukur apa yang diukur gitu ya pengukurannya konsisten gitu ya tetapi tidak mengukur apa yang tidak diukur gitu atau mungkin juga berpencar seperti ini jadi titik-titiknya berpencar tapi agak jauh dari titik tengahnya gitu nah mungkin itu kevaliditasnya rendah dan reliability testnya juga kurang artinya kurang mengukur apa yang tidak diukur dan juga kurang stabil dalam proses pengukurannya mungkin kalau sekarang digunakan rata-ratanya sekian oh besoknya ternyata naik agak tinggi oh besoknya itu agak rendah lagi jadi tidak ada dalam batas toleransi tertentu sehingga dianggap memiliki kestabilan yang kurang baik nah yang ketiga itu not reliable not valid jadi tidak terkumpul dalam suatu titik tertentu dan juga jauh ya acar-acakan lagi acar-acakan nah yang diharapannya itu yang ini nah yang diharapannya itu yang ini yang nomor C reliable and valid ya kalau misalkan agak sedikit ke sini tidak apa-apa mungkin dalam batas-batas toleransi yang dipenuhi nah jadi tugas kita adalah bagaimana agar instrumen yang dikembangkan oleh kita itu memenuhi standar ini keduanya reliable dan valid bisa dilakukan bisa 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 dilakukan walaupun kita harus mulai dari kajian teorinya itu yang penting kalau kajian teorinya kurang biasanya indikator yang dikembangkan pun asal-asalan akhirnya apa akhirnya kita mengembangkan item-item yang tidak sesuai dengan indikator-indikator dari varian yang tidak diukur oleh kita begitu akhirnya ketika dilihat oleh ekber tentang testnya tentang konstruknya tentang kontennya mungkin tidak sesuai dengan teori yang dijadikan dasar dalam pengembangan instrumen tersebut gitu nah ini bapak ibu sekalian ada dua contoh yang mungkin mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi bapak ibu ya suatu prosedur diagnostik ini saya ambil dari papan orang lain juga suatu prosedur contohnya tapi sangat bagus sehingga saya tampilkan disini suatu prosedur diagnostik menentukan bahwa seorang mengidap penyakit padahal sesungguhnya orang tersebut tidak mengalami penyakit tersebut ya maka pengukuran dengan prosedur diakit tersebut tidak menunjukkan perejas pengukuran artinya palsu positif gitu ya sesuatu yang sakit tetapi didiagnosi sakit gitu ya itu palsu positif artinya si pengukuran itu memunculkan indikator yang tidak sesuai dengan empiriknya gitu ya sebaliknya jika seorang yang berpenyakit itu tidak didiagnosi sebagai sakit oleh prosedur diagnostik gitu ya maka itu palsu negatif gitu jadi orang yang sakit tapi dengan pengukuran yang dilakukan dengan alat upur diagnostik apa yang guna oleh kita ternyata negatif tidak sakit nah itu kan bisa berbahaya juga dua-duanya ini berbahaya berbahaya yang paling bagus itu yang mana ya orang sakit didiagnosi sakit orang tidak sakit didiagnosi tidak sakit orang cemas belajar didiagnosi cemas orang yang tidak cemas belajar terdiagnosis tidak cemas belajar orang yang berhasil dalam pembelajaran ya didiagnosi berhasil orang yang tidak berhasil dalam pembelajaran didiagnosi tidak berhasil orang yang kinerjanya baik terdiagnosis baik orang yang tidak baik dalam kinerjanya ya didiagnosis juga tidak berkinerja dengan baik jadi sebenarnya ada empat yang mungkin terjadi itu palsu positif palsu negatif true positif ada true negatif ada empat kemungkinan dari apa yang dilakukan oleh kita berkaitan dengan alat ukur yang kita kembangkan masuk ke intinya bapak ibu sekalian apa saja yang harus dipenuhi ini banyak bapak ibu ya ternyata setelah saya dalami tentang apa tentang perioditi ini karena kalau dalam dalam evaluasi pembelajaran seringkali tidak terlalu banyak dibahas ternyata dalam riset harus dipenuhi semuanya yang banyak dibahas dalam pembelajaran page perioditi content perioditi dan construct perioditi sedangkan konkurennya jarang kenapa karena hanya digunakan mengembangkan penilaian saat dilakukan jadi konkuren perioditi saja nah ternyata perioditas instrumen yang dikembangkan oleh kita itu harus memenuhi 4 cukup banyak juga ya bapak ibu sekalian kriterian perioditi itu predicted perioditi dapat istilah memprediksi di masa yang akan datang bahwa itu akan terjadi juga kemudian itu agak sulit biasanya di dalam analisisnya dalam analisnya kita biasanya menggunakan regresi sehingga bisa digunakan sebagai prediksi bahwa instrumen kita kembangkan di masa yang akan datang tidak akan tetap bisa berlaku dan kejadiannya itu bisa sesuai dengan apa yang diprediksi oleh instrumen tersebut yang kedua konkuren predisi biasanya kita menggunakan ada isilahnya instrumen emas biasanya menggunakan instrumen emas jadi kita membandingkan instrumen yang telah dikembangkan oleh kita dengan ukuran-ukuran dengan instrumen yang standar yang sudah ada nah bisa dilakukan ya itu juga agak sulit kalau dalam muset ketika instrumen emasnya itu tidak ada gitu ya mungkin dilakukan ya sangat mungkin gitu ya kalau untuk hasil belajar biasanya mungkin menggunakan ada kalau bahasa inggris ada tuple test gitu ya sebagai instrumen emas yang kita bisa bandingkan apabila kita mengembangkan kemampuan berbahasa inggris misalkan kalau dalam matematika ya bisa dilakukan tapi karena sulit biasanya itu menggunakan positive validity biasanya menggunakan pembanding dari hasil-hasil pengukuran sebelumnya misalkan kalau hasil belajar kita menggunakan apa pembandingnya itu hasil ulangan rata-rata ulangan harian ujian nasional yang sudah dilakukan mungkin itu bisa dilakukan untuk melihat keterpenuhan dari palitas kriteria instrumen yang digunakan oleh kita perhitungannya kalau perhitungannya mudah kita menggunakan korelasi korelasinya bisa korelasi person yang sudah mungkin Bapak Ibu sudah paham dan akan kita bahas di depan yang kedua adalah page validity ini juga akan dibahas page validity itu dandangannya nyari kalau bahasa Sunda itu nyari kalau bahasa Indonesia nyari bukan mencari kombinasinya itu ya apa ya istilahnya itu kalau berdandan itu matching apa itu tentang aspek-aspek penyajian instrumen yang disusun oleh kita dari sisi bahasanya menggunakan PUBI PUBI itu pedoman umum bahasa Indonesia PUBI PUBI kalau tidak salah pedoman umum bahasa Indonesia kapan menggunakan titik kapan menggunakan koma bagaimana susunan kalimatnya apakah ada kalimat transitif kalimat intransitif dan lain sebagainya itu perlu dipertimbangkan mengapa karena mempengaruhi page validity saya seringkali membaca begini bulia ini soal matematika kalau soal yang lain seorang mahasiswa saya membuat Pak ini instrumennya mengukur apa katanya topiknya adalah bangun ruang isi datar ini soalnya soal aplikasi indikatornya aspeknya aplikasi indikatornya adalah aplikasi dalam konteks kehidupan dia membuat soal seperti ini misalkan Pak Ahmad memiliki kolam renang berbentuk persegi panjang saya mikir seribu kali bagaimana kolam renang berbentuk persegi panjang bagaimana menampung air tidak bisa menampung air kolam renang berbentuk persegi panjang tidak mungkin bisa menampung air nah seperti itu atau sering kali saya juga menemukan seperti ini nah ini sering saya ungkapkan dalam pengembangan instrumen penilaian khususnya untuk kognitif ada juga yang menuliskan begini Pak Ahmad memiliki kebun berbentuk persegi panjang Pak Ahmad dengan ukurannya 60 meter x 40 meter kebun tersebut dijual dengan harga per meternya misalkan 500 ribu rupiah apabila kebun tersebut terjual semuanya berapa uang yang diperoleh Pak Amir saya bilang ini Pak Ahmad rugi besar mengapa punya tanah dijual yang dapat uang Pak Amir begitu nah itu seperti itu ya sering-sering terjadi jadi hati-hati dalam mengembangkan kalimat pada item atau pada instrument itu mempengaruhi sangat mempengaruhi bagaimana cara mengukurnya biasanya pakai expert judgment expert judgment ahli kita meminta para ahli untuk memvalidasi dari tampilannya tampilan dari soal sisi bahasa sisi keterbacaan sisi gambar dan lain-lain itu sangat penting Bapak Ibu sekalian biasanya ada ukuran ukuran analitiknya ada biasanya menggunakan kapakohen kalau tidak salah kapakohen nanti dibawa akan kita santungkan kita menggunakan kapakohen kalau panelisnya satu eh dua orang dua orang yang expert judgment dua orang kita meminta pertimbangan mereka apakah sudah cocok tidak cocok biasanya menggunakan dua itu cocok tidak cocok atau valid tidak valid gitu ya yang ketiga tentang konten isinya gitu ya isi dari validitas itu berkaitan dengan tadi variable-variable yang diukur oleh kita berdasarkan indikator-indikatornya gitu ya dan yang keempat adalah construct validity berkaitan ukuran berpsikologis gitu ya itu ada diskriminian validitas dan convergent validity kalau secara teori itu seperti tadi kalau tidak secara teori itu ukuran tertentu itu tidak menyebabkan tertentu ya secara empirik juga harus tidak menyebabkan tertentu itu diskriminian validity kalau convergent validity kalau secara teori itu ciringnya kecemasan belajar itu ditandai dengan beberapa apa namanya ada apa metabolisme fisikal gitu ya respon fisik gitu ya nah maka dalam kenyataan pun itu akan terjadi nah seperti itu itu convergent validity yang akan dibahas biasanya menggunakan beberapa apa namanya alat yang statistika untuk mengukurnya biasanya menggunakan analisis diskriminan dan lain-lain gitu ya ini penjelasan saya yang pertama kriterian tadi sudah saya bahas mengukur seberapa baik satu ukuran memprediksi hasil untuk ukuran yang lain jadi kita menggunakan pembanding gitu ya nah kalau prediktif sudah tadi untuk memprediksi kinerja di masa depan konkuran menilai kemampuan operasionalisasi untuk membedakan antara kelompok yang secara tersebut dapat dibedakan dan post prediktif itu patokan gitu ya nah biasanya paling tidak kita menggunakan post diktif gitu ya kalau ada gitu ya kalau ada kalau dalam hasil belajar mungkin ada itu bisa dilakukan bisa menggunakan UN bisa menggunakan apa namanya indikator-indikator atau hasil-hasil lain yang berkaitan dengan kemampuan siswa gitu ini juga sudah test prediktif itu kelayakan keterbacaan konsistensi gaya dan format kejelasan bahasa yang digunakan itu menurut Tahardus tahun 2016 kemudian relevansi wajar tidak ambigu dan jelas jadi ingat bahwa bahasa ini sangat bisa memberikan gambaran apakah ambigu atau tidak nah kalau ambigu kan bingung menjawabnya meresponnya seperti apa seperti di kalau ini waktu saya belajar pendidikan apakah ini masih berlaku untuk saat ini atau tidak begitu ya untuk pengukuran sikap katanya netral itu di Indonesia perlu dipertingbangkan mengapa karena netralitas itu biasanya digunakan untuk berlindung berlindung apabila kita menyatakan kesetujuan karena berkaitan dengan norma orang timur begitu misalkan bulia memberi angket ke saya untuk mengukur misalkan layanan di UT gitu ya nah misalkan misalkan ada sesuatu yang saya tidak setuju begitu ya tapi karena tidak engat ke bulia netral saja gitu netral saja nah karena kita memiliki adat ketimuran biasanya netral itu katanya sudah dibuang saja supaya apa kejelasan sikap positif atau negatif apakah sikap itu masih ada dalam adat ketimuran silahkan Bapak Ibu mempertimbangkannya seharusnya apa netral itu seharusnya netral itu satu sikap apabila kita tidak memiliki keputusan apakah kita akan bersikap positif atau bersikap negatif gitu jadi informasi yang dimiliki oleh kita itu sangat kurang atau tidak ada sehingga kita tidak bisa memutuskan apakah kalau menggunakan sekali-kali itu memberikan sikap yang negatif atau sikap yang positif akhirnya muncul pilihan netral gitu nah kalau dikitakan lain dosen diminta diberikan ini oleh mahasiswa diberi angkat kalau dosennya takut dosennya ngajarnya kurang jelas misalkan akhirnya apa ya sudah lah netral saja misalkan misalkan nah kemudian yang ketiga yang ke empat maaf ketiga ya konkuren pendidikan konten sudah jadi saya jelaskan juga adalah sejauh mana item dalam suatu instrument mencerminkan wilayah nah untuk konten validiti ini katanya bisa menggunakan CPR konten validiti rasio pertama tentu saja yang pertama harus tadi sudah saya jelaskan tinjauan literatur yang lengkap untuk menurunkan indikator jadi kalau bapak ibu meneliti tentang apa ya dalam manajemen tadi kinerja nah definisi kinerja itu apa kemudian aspek dalam kinerja itu apa nah aspek-aspek di kinerja itu ada indikator-indikatornya nah barulah kita sudah sampai pada indikator gitu ya nah untuk mengujinya katanya instrument yang disusun diparisasi dengan menggunakan tiga pilihan ini menurut salah satu yang nantinya akan masuk ke CPR gitu ya essential usable but not essential atau necessary jadi esensinya jelas gitu ya kemudian berguna tapi tidak essential dan tidak diperlukan gitu ya kemudian kita harus mengirimkan instrument kita pada seorang ahli yang sesuai dengan bidangnya gitu jadi kalau kita mengukur tentang kinerja tadi ya berikan ke ahli dalam bidang manajemen sumber daya manusia gitu kalau kita mengukur kecemasan belajar matematika ya kirimkan pada ahli pendidikan matematika pada ahli psikologi mungkin nah gitu kalau kita mengukur sikap dalam belajar ya sampaikan instrument yang kita kembangkan ke ahli dalam bidang pembelajaran atau ahli dalam bidang pembelajaran matematika ahli dalam pembelajaran yang lainnya sesuai dengan mata pelajarannya gitu ya nah kemudian katanya hitung content valid ratio-nya ini mudah juga bagaimana menurut lemsi dan menurut lausi menghitungnya menghitung CPR-nya jadi jadi kita hitung nilai CPR-nya dari apa yang tadi ada yang istilahnya itu ada tiga berguna esensial kemudian berguna tapi tidak esensial kemudian tidak esensial nah yang dihitung itu yang esensialnya saja yang ini dibuang gitu jadi berapa banyak ahli itu yang memberikan respon esensial nah setelah itu baru dihitung CPR-nya oleh kita dengan menghitung berapa banyak NE kemudian berapa N-nya total banyak panelist-nya kemudian dihitung nilai CPR-nya dibandingkan dengan ini CPR-nya gitu nah kalau kurang dari nilai ini kalau kurang dari nilai ini maka instrument yang telah kita kembangkan kontennya tidak menuhi gitu ya tapi kemudian ada recalculation oleh Wilson ini ini jumlah validator jumlah jumlah N-nya ya panelist-nya kemudian kalau 5 itu 0,7 6 itu 0,6 dan seterusnya ya untuk recalculation-nya saya pernah mencari-cari bagaimana Wilson merekalkulasi dari LEMSOW ini LEMSOW ini ternyata artikelnya itu masih berbayar begitu Bapak Bapak Ibu sekalian jadi saya tidak bisa hanya bisa memberikan oh ini apa namanya recalculation dari LUC kalau 5 validator itu 0,736 artinya minimal kalau kurang dari 0,736 ya instrumen kita kurang baik gitu ya itu kata dia itu dibuang buang item yang tidak signifikannya begitu ya mudah-mudahan bisa dilakukan kalau 5 6, 7, 8 minimal 5 ternyata 1, 2, 3 tidak ada 4 jadi minimal ada 5 validator yang diminta untuk menjustifikasi konten validitas penelitian kita instrumen penelitian kita begitu Bapak Ibu nah ini contoh dari validitas validitas yang berikutnya adalah validitas konvergen dan validitas diskriminan ini secara sudah saya jelaskan secara teori kecemasan ditandai oleh bukti adanya telapak tangan berkeringat nah hasil dari pengukuran ini terbukti gitu ya itu konvergen validiti kalau diskriminan validiti jika secara ini teori patoiskologi bahwa kecemasan tidak dimanispetatikan dalam bentuk tingkat kebotakan kepala seperti saya mengapa saya mengambil contoh ini karena kaitannya dengan kebotakan juga maka pengukuran yang memiliki validitas secara tidak berkorelasi dengan tingkat kebotakan jadi ukuran kecemasan tidak dikaitkan dengan ukuran kebotakan katanya begitu kaitannya konstruk validitnya bapak ibu jadi dua variabel tidak berkorelasi maka skor yang diperoleh dengan ukurnya benar-benar secara hal tersebut jadi tidak berkorelasi korelasinya kecil kemudian kalau pengukuran itu harus korelasinya sangat kuat nah secara ini bapak ibu sekalian nanti ada sebelum masuk ke sana ini ukuran-ukuran yang tadi nah ini kemudian teknik-teknik yang bisa kita gunakan gitu ya peterditi itu recommended bisa menggunakan advert atau kalau analitik bisa menggunakan kapakohen ini mudah kapakohen itu mudah dilakukan di SPSS ada kemudian content validity juga dari literature review kemudian advert judgment dengan CPR yang tadi dengan CVR yang tadi dari law suite gitu ya kemudian kalau kredititas diskriminan bisa menggunakan CPA CFA principal complaint analysis kemudian CFA itu confirmatory faktor analysis saya biasanya menggunakan PLS karena ada desain menggunakan list rail kalau MTMM sama key sorting belum pernah ini baru saya tahu belakangan MTMM multi-street multidimensional matrix seperti itu dan key sorting saya biasanya menggunakan list rail untuk memperoleh apa namanya gambaran yang mungkin nanti akan saya perlihatkan Bapak Ibu bagaimana kita mengukur validitas diskriminan dan validitas konvergen nah kalau yang kedua Bapak Ibu tentang reliability ini juga sudah saya bahas di awal dan pengukurannya ini sangat banyak juga begitu ya hanya kalau yang saya ajukan di sini katanya sudah dengan shape itu jauh lebih baik dalam melakukan proses perhitungannya padahal di dalamnya ada banyak juga seperti passion kemudian lanagan rulon kode richard chen 20 kode richard chen 21 dan yang paling banyak adalah alpha biasanya Bapak Ibu menggunakan alpha mengapa bisa instrumennya apapun dengan alpha itu bisa dilakukan jadi instrumen yang reliable itu repeatable when different people perform the measurement on different occasion dan seterusnya jadi apabila hasil pengukuran itu dilakukan dalam waktu kelompok berbeda kelompok yang sama hasilnya tidak relatif berbeda artinya bukan sama persis ada kata-kata relatif sama jadi tidak harus sama persis nah ukuran kesamaannya itu atau kerelatifannya itu digunakan rumus-rumus atau analis perhitungan secara analitik dalam bentuk yang saya sebutkan tadi bisa menggunakan rumus persen bisa menggunakan rumus planagan bisa menggunakan rumus sulon bisa menggunakan kode richardson 20 kode richardson 21 atau yang paling aman menggunakan rumus alpha nah tetapi ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh kita Bapak Ibu dalam reliability ini yaitu konsistensi internal dan stabilitas konsistensi internal itu adalah konsistensi antara item dengan keseluruhan gitu dengan keseluruhan soal yang sudah ditembakkan kita apabila item-itemnya itu memiliki korelasi yang baik dengan skornya maka dia memiliki konsistensi internal yang baik gitu tentu dalam perhitungannya yang itemnya itu dibuang dulu tidak dipustahkan dalam skor totalnya kemudian kita korelasikan gitu ya itu kalau menggunakan korelasi version gitu ya ini sudah saya jelaskan ya jadi item total menilai konsistensi internal dengan mengkorelasikan masing-masing item dengan total tanpa melibatkan dalam skor totalnya itu item yang diukur konsistensinya gitu itu yang pertama jadi setiap item harus kita korelasikan dengan skor totalnya tanpa melibatkan item untuk memperoleh skor total yang dikorelasikan dengan itemnya yang kedua stabilitas katanya ada ada tiga stabilitas itu stabilitas ketika digunakan pada waktu yang berbeda istilahnya test retest reliability jadi kalau siang hari sore hari malam hari mungkin atau hari ini besok lusa kemudian stabilitas ketika digunakan seorang pengamat pada dua kesempatan berbeda intra observer reliability kemudian yang terakhir adalah stabilitas ketika digunakan pengamat berbeda pada kesempatan yang sama artinya dua orang yang berbeda melakukan pengamatan atau pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sama hasilnya itu tidak tidak berbeda atau relatif sama antara satu dengan yang lainnya kalau yang kedua itu seorang melakukan pengukuran pada waktu yang berbeda baik itu Bapak Ibu ini ada nilai batasnya tapi ini apakah bisa diterima oleh Bapak Ibu silahkan bisa didiskusikan nanti kalau kalau Alfa ya ada ada istilahnya ada kategori kategorinya baik kurang cukup tapi ada yang menjustifikasi bahwa nilainya itu harus lebih dari 0,05 itu katanya dianggap reliable jika koepisien reliable antar pengukuran 0,5 dan stabilitas tinggi jika koepisien antar pengukuran 0,8 jadilah muncul batas bahwa nilai reliability suatu pengukuran itu dikatakan stabil kalau nilainya itu di atas 0,5 nilai korelasinya nah ini menurut pengembangannya Bapak Ibu bagaimana kita mengembangkan suatu instrumen ini ini juga saya ini lupa ini harusnya ada kesini ya Bapak Ibu sekalian ini ada kesininya suatu rangkaian yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu lumayan juga Bapak Ibu ada berapa langkah yang harus dilakukan oleh kita yang pertama variable penelitian kita apa apa namanya bisakah diukur kalau tidak bisa diukur jangan ada ala ukurnya standar tidak kalau ada bisa menggunakannya ada tapi di luar negeri bagaimana caranya biasanya bisa menggunakan dengan cara reinvention menyesuaikan dengan kondisi dan situasi atau lingkungan yang akan dilakukan pengukuran oleh kita gitu itu boleh juga kalau menurut saya jadi kalau disana misalkan menggunakan contoh itu tentang apa namanya dalam pengukurannya tentang kondisi di wilayah tertentu di Eropa nah kita sesuaikan situasinya di tempat dimana pengukuran itu akan dilakukan gitu ya kemudian lari ke teori seperti apa konsepnya dari siapa itu harus dijelaskan konsepnya konseptualnya konsep teorinya di siapa yang mengembangkannya kalau tidak ada ya jangan dipaksakan gitu bapak gue harus mencari disini gunanya studi literatur yang perlu dilakukan oleh kita untuk memperoleh konsep dari variable yang akan diukur kita nah dari sini kita akan memperoleh konstruk atau susun sendiri dari teori teori-teori ini akhirnya kita menyusun konstruknya melalui kalimat atau pernyataan yang dikembangkan oleh kita gitu misalkan SRL teorinya dari siapa dari Robert Bandura barulah kemudian kita susun berdasarkan kalimat kita yang berkaitan dengan subjek dimana penelitian itu akan dilakukan SRL kemandirian belajar nah atau misalkan self-awareness self-esteem resiliensi dan lain-lain tentu ada banyak teori yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut nah akhirnya kita akan masuk ke konstruk disinilah kita akan memulainya mulai susun sendiri berdasarkan teori-teori yang sudah kita baca dari literatur baik buku maupun jurnal artikel dalam jurnal kemudian rumuskan ini sama dengan konstruk istilahnya definisi operasional yang di dalamnya ada konsep termasuk bagaimana cara mengukurnya jadi disini sudah ada istilah indikator indikator untuk aspek atau variable yang diukur oleh kita gitu kalau SRL tadi apa aspek-aspek yang bisa diukurnya kalau misalkan sikap dalam matematika itu apa yang bisa diukurnya nanti akan saya lihatkan mudah-mudahan waktunya ada kemudian kemudian termasuk bagaimana cara mengukurnya apakah tes non-tes dan lain sebagainya nah barulah masuk ke pemilihan instrumen questionnaire ataukah kadang-kadang skala sikap itu kan banyak sebenarnya apakah kita menggunakan skala liker apakah kita menggunakan goodman apakah kita menggunakan tourstone apakah kita menggunakan diferensial semantik gitu atau tes tes apa yang bersesuaian dengan para yang diukur bentuknya seperti apa apakah pilihan ganda kalau bapak ibu akan mengukur bagaimana proses jangan menggunakan pilihan ganda mungkin menggunakannya adalah urayan karena kita ingin melihat misalkan aspek-aspek berpikir atau kesalahan kesalahan siswa dalam proses penyelesaian matematika atau misalkan ingin melihat fluensi flexibility originality dan novelty mungkin dari jawaban siswa yang menggunakan pilihan ganda agak sulit misalkan melakukan pengukurannya sekarang ada lagi tes pilihan ganda ada tes pilihan ganda kompleks jadi ada kalau pilihan ganda kan ABCD kalau pilihan ganda kompleks itu biasanya diberikan kondisi kemudian ada pernyataan nah pernyataan itu dijustifikasi sesuai dengan situasi yang diberikan dalam konteks di atas sesuai tidak sesuai nah istilahnya dimulai dari tes kalau tidak salah OECD literasi ada istilah pilihan ganda kompleks kemudian buatkan matrik untuk isi-isinya yang memuat seluruh indikator saya sering kali menemukan di dalam skala sikap itu misalnya indikator nomor 1 itu nomor 1 2 misalkan 3 itu tidak jelas nomor 1 2 3 itu isinya apa gitu nah itu agak sulit si apa mungkin si panelis atau si expert untuk memberikan validasinya gitu apa yang membedakan nomor 1 nomor 2 nomor 3 ini gitu di dalam kisi-kisi nah jadi nomor 1 itu harusnya nomor 1 indikator nomor 1 ini apa indikator nomor 2 apa indikator nomor 3 apa walaupun aspek yang diukurnya mungkin sama gitu misalnya pemahaman apakah sama kontennya atau sama kata kerjanya gitu atau tingkat kesukarannya berbeda dan lain sebagainya itu harus harus jelas kalau menurut saya ketika mengukur aspek sikap pun gitu ya nomor 1 nomor 2 kan Pak ada yang favorable ada yang unfavorable ya jelas di bawah nomor 1 favorable nomor 2 unfavorable gitu jadi kita bisa lebih mudah atau si Ali bisa lebih mudah memberikan validasi tentang ketepatan indikator dengan item item yang dikembangkan dalam instrumen tersebut begitu sehingga biasanya digunakan matrix ya matrix ya mungkin sudah banyak Bapak Ibu pahami kalau Ibu Guru itu biasa mengembangkannya jangan sampai instrumennya dibuat ke sisi-sisi belakangan nah itu yang bahaya begitu ya jadi membangun rumah dulu baru datang ke insinyur atau arsitek tolong buatkan dong saya di rumah saya padahal rumah saya sudah dibuat begitu ya nah itu bisa bahaya akhirnya apa ya akhirnya tadi gitu ya data yang kita peroleh tidak mengukur apa yang tidak diukur gitu akhirnya bagaimanapun kita menggunakan statistika tetap hasilnya kurang baik gitu ya atau jadi muncul bisa jadi muncul falsifikasi itu ya muncul falsifikasi kemudian setelah itu baru dibuatkan butirnya gitu jadi jangan butirnya dulu kemudian kisih-kisihnya ini kebalik jadi butir atau item item-item yang sesuai dengan kisih-kisih tari nah kalau cari indikator 1, 2, 3 gitu ya nah nomor 1 itu apa gitu poporobol atau unpoporobol jadi kan bingung si pembuat soal si pembuat instrumen tersebut malah kita juga bingung sendiri mengapa ini 3 soal disini ada lagi indikator 1 misalkan 3 indikator 2 gitu ya disini ada 5, 6, 8 apa 7, 8 ini ada 4 mengapa ini 3 ini 4 gitu nah itu kan bisa membingungkan atau bahkan nomornya itu berlain-lainan ini saya seringkali pengalaman ini dikatakan 1, 2, 6, 8 gitu ya ini sebelah 20, 54 begitu saya pikir bagaimana merancangnya sehingga ini 5, 20 24 35 begitu nah itu perlu diperhatikan Pak kan nanti biar tidak terurut ya gak apa-apa kalau nanti di dalam kisih-kisihnya terurut kalau mau disajikan berbeda mungkin itu lain masalah dan saya pikir kalau nanti indikatornya itu dengan nomor yang lompat-lompat begitu akhirnya ketika analisi datanya bingung kita harus memindahkannya lagi gitu kan memindahkannya lagi sehingga ini terkait dengan data indikator 2 data indikator 1 gitu ternyata setelah saya telusuri ke mahasiswa ini menghasiswa saya gitu kalau disini mungkin tidak jauh berbeda juga mengapa lompat-lompat karena ya itu ini dibuat lebih dulu kemudian kisih-kisihnya baru di matching-matchingkan indikatornya akhirnya apa ternyata indikator nomor 1 ada yang nomor 30 gitu males memindahkannya mungkin akhirnya indikator 1 sudah muncul nomor 30 begitu nah seperti itu seringkali terjadi jadi supaya memudahkan di dalam penyusunannya memudahkan orang lain memvalidasi nah itu dibuat terurut saja perkara itu mau pop-proble atau pop-proble ya mungkin bisa dituliskan bahwa nomor 1 itu negatif nomor 2 positif gitu ya dan seterusnya kemudian dipolidasi oleh advert gitu ya tadi kontennya gitu minimal kontennya dipolidasi kemudian dihitung rumus low-usinya tadi ya CVR-nya kalau jadinya banyak bagaimana biasanya pakai QCORAN yang saya pahami pakai QCORAN ya karena nanti kan ada 1-0 1-0 datanya gitu ya biasanya kalau lebih dari 2-8 banyak gitu kita menggunakan QCORAN atau pakai low-usinya juga tidak masalah aja kemudian dilakukan uji coba analisis saja uji coba gitu ya dengan apa ukuran-ukuran validasi akan kita bahas di tabel kemudian direvisi ya mana yang kurang baik tadi kalau menurut low-usinya itu katanya buang saja kalau yang kurang dari minimum value nilai minimum yang dibuat dalam tabelnya bayangkan kalau 5 panelis itu harus 99% menyatakan setuju gitu kalau 5 panelis itu 5 5 apa 5 ahli gitu ya 5 ahli minima 99% gitu artinya bahwa 4 pun tidak tidak masuk kalau 4 orang yang setuju 1 tidak setuju 80% artinya kan para ahli menilai item tersebut semuanya itu menyatakan setuju gitu kalau 5 ahli tidak nah kemudian barulah ada recalculation itu oleh Wilson ternyata 0,7 artinya kalau 5 ahli ada 1 yang tidak setuju 4 orang ahli menyatakan setuju berarti itu masih dikatakan menu syarat gitu ya kemudian dipinalisasi artinya disempurnakan formatnya kemudian penyajiannya baca kembali gitu ya barulah diperbanyak sesuai dengan kebutuhan kalau sekarang biasanya menggunakan apa itu google form dibaca berulang-ulang google formnya apakah sudah sesuai dengan apa apa instrumen yang kita kembangkan sebelum dikirimkan alamat url-nya ke responden yang ingin kita peroleh datanya begitu ini saya punya pengalaman dulu bapak ibu sekalian waktu jamannya apa printer dot matrik waktu printer dot matrik ketika mau memperbanyak itu bukan menggunakan kertas daito kemudian dari kertas daito itu ternyata ada giginya yang patah jadi nanti tertulis kalau 2 per 5 itu yang tertulis adalah 2 5 gitu kalau tanda tambah itu tertulisnya min gitu instrumennya sudah disebabkan ke anak-anak gitu akhirnya apa akhirnya kan ini menjadi masalah gitu jadi dibaca kembali sebelum diadarkan nah ini ringkasannya bapak ibu sekalian ringkasan dari perhitungan cara analitik untuk paliditas dan reliabilitas disini hanya menuliskan peromba alpha sebenarnya banyak gitu ya dalam perhitungan reliabilitas itu ada tadi sudah saya dekatkan ada version ada rulon ada planagan ada kr20 ada kr21 ada alpha mengapa alpha karena alpha mungkin bisa digunakan untuk angket gitu ya untuk soal urayan kalau tes tes urayan bisa karena berupa skor-skor yang tidak hanya 1010 KN21 juga begitu kita bisa menggunakan pilihan janda yang 1010 kemudian bisa juga untuk urayan yang skornya itu menggunakan misalkan 54321 kalau sekaligat kalau diferensial semantik itu bisa lebih panjang gitu ya nah kalau pilihan janda kan satu benar nol salah jadi biasanya menggunakan person panagan dan lain-lain tapi dengan alpha pun bisa digunakan gitu ya itu untuk bagian yang pertama Bapak Ibu mudah-mudah nanti ada bahan untuk diskusi bagi kita dalam memperoleh atau menganalisis jadi ini bukan analisis data prioritas dan reliability itu bagian dalam penyiapan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian kita ini bukan bagian analisis data sehingga ketika penelitian kita bisa menggunakan suatu instrumen yang dapat mengukur data sesuai dengan variabel yang hendak dianalisis oleh kita jadi bukan masuk dalam analisis data ya analisis persiapan dalam memperoleh instrumen yang standar sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah dengan keilmuan dalam bidang yang diteriti untuk digunakan dalam penelitian ternyata itu ada banyak sekali paritas yang harus diperhatikan dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan kalau yang umum bisa menggunakan SPSS kalau SPSS ada kapal kohen ada CPR tidak ada kalau tidak salah PCA CFA ada kalau PLSAP pakai list rail yang saya tahu mungkin tidak ada yang lain sudah tahu kemudian juga regresi ada diskriminan ada di SPSS korelasi ada dan lain sebagainya keromba alfa juga ada di SPSS baik masuk ke tahap yang kedua mudah-mudahan masih ada waktu ya bu ya 3 3 4 menit lagi ini pengertian tentang analisis data yaitu suatu proses inspecting cleansing transforming dan modeling data untuk menemukan informasi yang berguna menginformasikan kesimpulan serta mendukung pengambilan keputusan data ini kan sebenarnya ada data kualitatif ada data kuantitatif yang dibahas dalam siang ini ada data yang berkaitan data kuantitatif kalau data kualitatif nanti mungkin perlu ada satu lagi diusulkan ke gulia untuk melakukan analisis data kualitatif mungkin menggunakan NPPO atau ATLAST-TI saya kira banyak teman-teman yang sudah mengetahui dan memahaminya sehingga apa hasil dari analisis tersebut ya ini dapat mendukung pengambilan keputusan biasanya suka istilahnya dalam bahasa suna abong-abong abong-abong itu apa ya bisa karena kualitatif cukup lah dengan deskriptif saja cukup dengan deskriptif saja nah ternyata deskriptifnya dalam analisis kualitatif itu tidak lebih mudah juga menurut saya dibandingkan dengan kualitatif kalau Bapak Ibu pernah menggunakan NPPO atau ATLAST-TI yang saya pahami ini sedikit gitu ya karena pernah belajar tetapi tidak memiliki aplikasinya sehingga tidak dilanjutkan belajarnya itu ternyata lumayan juga lumayan juga dalam menganalisisnya sehingga bisa menginformasikan kesimpulan dan pengambilan keputusan nah kalau dalam kualitatif secara umum itu hanya ada dua ya statistical descriptive dan statistical inference kalau statistical descriptive itu menganalisis ya tentang gambaran apa yang diperoleh dari data sampelnya summary summary statistik gitu ya jadi lingkasan informasi yang diperoleh dari data sampel biasanya yang diungkapkan itu adalah ya misalkan ukuran gejala pemusatan ukuran penyebaran ukuran letak kemudian juga gambaran dalam bentuk diagram dan lain-lain tetapi ternyata ini sangat penting bapak-ibu sekalian dalam menyiapkan statistical inference sekarang ada sekarang ya bukan sekarang yang sudah lama ada itilah EDA itu exploratory data analysis ternyata exploratory data analysis itu disandarkan pada ini pada statistical descriptive gitu atau descriptive statistics maaf ya sehingga ketika kita memperoleh ukuran-ukuran sampel dianalisis secara exploratory analysis maka kita akan memperoleh atau akan melakukan infrastruktur yang tepat gitu berkaitan dengan apa mungkin ada missing data gitu ya kemudian misalkan ada pencilan outlier gitu ya atau ada asumsi-asumsi yang belum dipenuhi gitu dan lain-lainnya jadi statistical descriptive ini informasinya sangat penting disamping hanya menggambarkan tentang kondisi statistics atau data sampel tetapi juga untuk persiapan apa yang akan dilakukan dalam statistical inferential melalui analisis analisis data exploratory atau exploratory data analysis gitu nah barulah kita masuk ke inferensi statistik gitu apakah ada data yang missing tidak gitu apakah ada outlier kalau ada outlier mungkin apakah akan dipertimbangkan tidak atau mau dibuang saja jauh layar tersebut gitu nah itu sangat berguna kenapa karena kalau ada regresi ada outlier kan tidak bisa menggunakan OLS yang menggunakan apanya pengaksiran kuadrat terkecil gitu ya seperti itu mungkin harus ada regresi yang lain yang biasanya pakai widget regression atau ada istilah kan regresi itu ada tiga regresi parametric regresi non parametric ada regresi semi parametric gitu ya saya banyak hanya mempelajari regresi parametric saja ternyata ada banyak juga istilah regresi ada regresi non parametric dan semi gitu nah apa itu EDA EDA itu bertujuan atau merupakan teknik aritmetika bukan aritmetika salah ya seringkali menyalahkan aritmetika aritmetika sederhana dan teknik grafis gitu ya untuk meringkat data pengamatan untuk apa untuk mendeteksi kelainan data apakah ada outlayer ada yang hilang salah input gitu ya nah itu dalam penelitian itu ada validasi data sebelum dilakukan analisis ini sangat sangat berbahaya Bapak Ibu kalau ada outlayer saya pernah menguji disertasi gitu ya kemudian hipotesisnya itu hipotesis nolnya diterima artinya hipotesis penelitian ditolak nah ketika saya bacanya kayaknya ini ada outlayer deh pak saya bilang gitu nah kemudian coba lagi ke lapangan apakah mau dipertimbangkan atau tidak outlayer ini coba telusur subjeknya mengapa terjadi anak tersebut atau responder tersebut jawabannya terskornya outlayer akhirnya mahasiswa yang bersangkutan itu setuju ke lapangan lagi ternyata setelah ditelusuri dan diwawancara ketika dalam pers pengambilan data suasana hatinya gak enak jadi asal aja menjawab akhirnya apa coba dibuang ternyata hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis penelitiannya diterima itu bisa berpengaruh terlihatnya kan gampang outlayer itu kalau nilai Z-nya nilai Z angka baku dari data dalam deskripsi itu dalam tabel itu kurang dari negatif 3 angka Z-nya atau lebih besar dari 3 ini ada kemungkinan outlayer outlayer pencilan mengapa? karena distribusi data itu kan dalam distribusi normal ini 99,7% 99,7% itu berada di sini ini itu apa? ini adalah batas kalau dengan angka baku ini adalah min 3 ini positif 3 jadi kalau ada data yang di bawah negatif 3 angka bakunya atau di atas 3 angka bakunya itu secara teori disebutnya outlayer begitu ada cara lain ada dengan menggunakan boxplot dengan menggunakan boxplot akan terlihat bagaimana kan boxplot begini kalau tidak salah ya Bapak Ibu nah ini 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 median nah kalau ada titik di sini atau di sini nah itu outlayer begitu itu outlayer gitu ini kan key 1 key 1 ini median key 2 ini key 3 ini minimum ini maksimum nah kalau ada data di sini titik berarti data itu di luar dari X rata-rata dikurangi 3 simpangan baku dan rata-rata di bawah 3 simpangan baku makanya di dalam deskripsi statistik ada trim admin itu apabila kita ingin membuang data 55% terbawah dan teratas artinya takut-takut nanti ada outlayer di dalam data kita gitu ya nah mungkin juga selain input kemarin ada teman juga misalnya pacar ini tolong minta tolong analisi data gitu ya baik saya bilang itu karena sebentar gitu ya saya bilang ini ada yang aneh gitu ya apa aneh ini rata-ratanya kok sekian gak mungkin lah saya bilang gitu oh ternyata mungkin maksimumnya saya bilang berapa maksimumnya 100 minimumnya berapa 0 ternyata ada data 112 nah ini kan tidak mungkin gitu ya mungkin salah input gitu seperti itu bapak ibu sekalian bisa dilihat dari maksimum minimum disini ada maksimum minimum kemudian apa retirement dan lain sebagainya gitu ya nah mungkin juga asumsi statistik yang dibutuhkan dalam pengujian pengujian nanti di bawah akan dibahas berkaitan dengan pengujian dan asumsi-asumsinya walaupun mungkin tidak bisa praktek ya bulia hanya memberikan gambaran saja gitu ya kemudian juga membangun model nah ini membangun model dalam model-model matematik itu banyak sekali gitu ya bagaimana kalau membangun model atau persamaan regresi kalau ada outliernya nah itu bisa bisa berbahaya apakah akan dipertimbangkan atau tidak kalau dipertimbangkan nah berarti analisis pemodelannya lain lagi gitu atau mendapatkan informasi awal hubungan variable misalkan kecemasan belajar dengan hasil belajar gitu ya misalkan ternyata dari scatter plot ini ada scatter plot ada scatter plot misalkan begini gitu ya nah scatter plotnya gitu ya nah ini mungkin negatif negatif kurang dari satu gitu oh berarti hubungannya ini negatif artinya apa kalau si belajarnya naik kecemasannya itu rendah nanti ketika kita menghitung nilai korelasinya itu tidak target gitu ya bahwa hubungannya negatif gitu ya atau menaksir menggunakan regresinya modelnya yang menghubungkan antar variabelnya nah ini bisa digunakan ini banyak sekali Bapak-Ibu bisa dengan deskriptif bisa dengan histogram bisa dengan blog plot ada beberapa yang saya tahu ada beberapa juga yang saya belum mengetahuinya gitu ya nah untuk yang kedua yang asumsi ini mengapa saya gunakan mengapa saya tampilkan karena hampir keseluruhan statistika statistika parametrik itu mencaratkan uji normalitas distribusi mengapa itu hadir ya mungkin karena teorema limit rata-rata teorema limit pusat gitu ya atau limit sentral dari limit pusat bahwa dari suatu populasi yang berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kita mengambil sampel berukuran N maka variabel dari distribusi X rata-ratanya akan menyebar normal gitu dengan rata-ratanya adalah rata-rata dari distribusi peubah acak rata-rata itu sama dengan rata-rata populasinya dan simpangan bakunya adalah simpangan baku populasi per akar N akar dari banyaknya sampel gitu nah akhirnya muncullah Z angka baku untuk distribusi X garis yaitu X garis dikurangi mu per sigma per akar N nah akhirnya semuanya itu harus mengacu pada uji normalitas distribusi gitu ada juga yang mengatakan ah tidak perlu gitu mengapa karena ada asumsi bahwa kalau kita mengambil sembarang data apapun yang diukur akan berdistribusi normal ya silahkan kalau keacakan dalam pengambilannya itu terpenuhi apakah random samplingnya itu terpenuhi dalam proses pengambilannya nah kalau tidak kan kita perlu mempertanyakan jangan-jangan ini random samplingnya tidak terpenuhi gitu kalau saya menyarankan silahkan diuji normalitasnya gitu ya ini ada dua ada cara grafik ada menggunakan QQ plot QQ plot seperti ini sama dengan VQ plot nah begitu kalau dia bergerak di sini berarti insya Allah normal tapi kalau misalkan ini jarisnya oh gini oh disini mungkin datanya tidak normal atau menggunakan IP plot frekuensi kumulatif tapi yang paling mudah menggunakan ini kalau mau kumulatif juga boleh atau dengan analitik pakai uji WS W itu Reng simpangan baku atau Jarki Bera bisa atau Sapirovik kalau mau Gorok di Agustini ya itu terserah Bapak Ibu yang ada di SPSS ini ada ini ini juga ada yang ini tidak ada di SPSS adanya di kalau Jarki Bera itu di saya lupa lagi yang pengolah data aplikasi pengolah data ada Jarki Bera nah kalau kita bandingkan tentang QQ plot Bapak Ibu yang ini biasanya pencilan itu kalau dalam diagram QQ plot bisa diterlihat bisa mungkin outlier bisa sangat mungkin outlier nah normal itu akan terletak disini antara koordinat observed value dengan effective value pada garis regresi ini kan korelasi antara observasi dan effective nya ini regresi nya akan disini kalau ada mencar jauh biasanya tidak normal kalau secara analitik ya ini bisa tadi ya terserah tapi disini ada sebuah aturan yang saya baca kalau menggunakan nanti SPSS kalau datanya 50 itu pakai komogoro kalau kurang 50 pakai Shapiro karena kalau di SPSS biasanya akan tabelnya itu bergabung begini nah ini ada komogoro ini Shapiro gitu jadi mana yang dipilih oleh kita nanti kita lihat apakah sampelnya lebih dari 50 atau kurang dari 50 tapi sebenarnya yang paling powerful itu D'Agostino gitu hanya ya tidak ada sebelum pernah membaca aplikasi yang menggunakan D'Agostino gitu mudah-mudahan dari Bapak-Ibu sudah ada yang pernah menggunakannya gitu ya jadi ini not available in SPSS nah yang available itu dua ini baik ini kemudian kedua kemogenan varian atau HOF ini mengapa sebenarnya syarat utama itu yang normalitas saja tetapi kemudian ketika kita akan melakukan uji komparatif misalkan uji perbandingan dua kelompok maka pemilihan ujinya itu HOP berpengaruh gitu kalau dua rata-rata yang normal itu kan menggunakan uji T kalau tidak normal kan tidak variancenya tidak homogen kan menggunakan uji T aset kalau digambarkan kan begini Bapak-Ibu sekalian maaf saya gambar sini kalau dua-duanya normal kan begini uji perbandingan dua rata-rata normal homogen mu1 mu2 ini S1 mirip dengan S2 normal homogen kalau normal tidak homogen mungkin begini yang satu kurus nah gitu lah saya dengan bulia saya ini bulia ini bulia kurus jadi saya yang bulia tidak homogen ini mu1 bedanya begitu lah mudah nah ini sigma 1 itu berbeda dengan sigma 2 gitu nah ini sama kalau ini kan pakai uji T umum ini pakai uji T asen gitu gitu bedanya nah yang tidak normal yang gimana yang tidak normal itu yang tidak boleh yang mungkin begini Bapak-Ibu mungkin miring ke kiri atau yang miring ke kanan begitu nah ini tidak normal jadi nah sebenarnya ketika ketika deskriptif itu dilakukan oleh kita perhitungan kita sudah bisa memprediksi normal atau tidak gitu lihat dari perbandingan rata-rata kemudian median dan modusnya gitu nah kalau letaknya berjauhan agak mungkin dia itu cenderung ke kiri atau cenderung ke kanan kalau ini berdekatan sangat mungkin dia berisi-isi normal gitu jadi yang tidak yang tidak boleh yang tidak bukan tidak boleh dianalisis kalau ini kan larinya kemana nanti ke non-parametrik gitu non-par kalau ini parametrik gitu mengapa orang suka memaksakan diri kesini ke parametrik nah karena uji parametrik memang lebih kuat gitu dalam proses pengujiannya dalam statistika itu ada ada uji kuat ada uji yang kurang kuat gitu ya nah ini bisa menggunakan uji barlet kalau banyak udah uji brown porsite gitu ya atau uji lavene ini paling banyak ini lavene mengapa? karena ada di SPSS gitu kalau barlet sama brown porsite tidak ada dalam SPSS kalau tidak salah aja yang saya tahu di SPSS ada levene test gitu ya baik nah ini yang kedua baru CDA confirmatory data analysis yaitu inferensi salah satunya ada inferensi untuk menguji hipotesis jadi sebenarnya disini ada dalam CDA itu ada analisis estimasi juga estimasi estimasi titik estimasi interval ini ada confidence tingkat kepercayaan seperti saya meneliti tingkat misalkan rata-rata dari apa ya biaya hidup mahasiswa UPI atau mahasiswa kalau mahasiswa UT kan di rumah masing-masing gitu ya kalau mahasiswa UPI kan di kampusnya di apa berada di kos-kosan gitu biaya hidup mahasiswa UPI kira-kira terendah berapa tertinggi berapa gitu nah itu confidence interval dalam derajat 95% ternyata rata-rata biaya hidup mahasiswa UPI itu berada pada interval misalkan 5 juta sampai 20 juta misalkan gitu ya seperti itu ya jadi ada confidence interval kalau estimasi titik biasanya berkaitan dengan estimator terbaik ada dua syarat ada data bias sama variannya minimum yang harus dipenuhi tetapi dalam tesis itu yang paling banyak ya ini pengujian hipotesis gitu langkahnya itu hanya 8 tapi bisa dikurangi juga boleh ini tidak baku tidak baku Bapak Ibu 8 ini 1 tuliskan hipotesis penelitian hati-hati directional atau non-directional berarah atau tidak berarah gitu ya atau non gitu contohnya bagaimana kalau saya meneliti tentang misalkan kemampuan pemecahan masalah matematika dengan menggunakan dua pendekatan berbeda karena komparatif terdapat perbedaan pemecahan masalah antara siswa yang belajar dengan PBL dan discovery learning oh berarti itu non-directional tidak berarah kalau berarah saya yakin secara teori bahwa dengan PBL itu akan lebih baik berarti kemampuan pemecahan masalah siswa yang belajar dengan PBL lebih tinggi dibandingkan dengan belajar discovery learning misalkan nah turunkan hipotesis itu dalam hipotesis 0 dan alternatif hati-hati disini sudah harus ada parameter parameter biasanya digunakan adalah mu misalkan nah sudah ada mu 1 tadi misalkan sama atau sama dekat mu 2 H1-nya mu 1 lebih tinggi mu 2 ini kalau direksional kalau yang tidak ada direksional misalkan H1-nya itu mu 1 berbeda dengan mu 2 nah ini kalau parametrik gitu ukurannya adalah parameternya mu yang tadi itu bahwa kita membandingkan mu gitu kita membandingkan mu ini maksud saya boleh ini dulu reasoning-nya dulu gitu nah ini gitu ya kita membandingkan sebenarnya dibandingkan mana distribusi ini tapi kita membandingkan alatnya adalah mu gitu secara logika kalau mu-nya berjauhan oh maka berbeda atau kalau lebih baik lebih baik tapi kalau mu-nya berdekatan maka kedua distribusi akan berdentet gitu ya oh berarti tidak ada perbedaan jadi jangan menganggap bahwa ini berbeda atau lebih baik bahwa semua data yang di kelompoknya PDR itu akan lebih besar tidak gitu ya karena bergantung pada level of signifikansinya bisa saja ini ada data yang ini misalkan PBL ini yang discovery learning bisa saja ada hasil siswa yang PBL itu lebih rendah daripada siswa yang discovery gitu tetapi dalam signifikansi berapa itu terjadi nah kalau misalkan saling lepas berarti bedanya itu sampai errornya itu nol mungkin kalau ini mu-nya jauh gitu nah seperti itu pemahamannya Bapak-Ibu sekalian ya jadi disini harus ada parameter kalau korelasi parameternya apa rho gitu kan biasanya mukanya rho bukan R bukan disini bukan ekbar tapi mu parameter mengapa karena kita menaksir apa yang akan terjadi populasi gitu biasanya menggunakan nol H1 yakin ya positif kalau yakin positif ya positif kalau yakin negatif ya negatif kalau O ada korelasi saja gitu tidak sama dengan nol gitu nah keyakinannya dari mana tadi itu teorinya bagaimana hubungan misalkan di kelompok ini antara variable A dengan B apakah yakin positif secara teorinya misalkan secara teori kecemasan itu pasti negatif mengapa orang makin cemas belajar makin takut dalam belajar sehingga ketakutan itu mempengaruhi hasil belajar pasti saya yakin korelasinya negatif jadi keyakinannya itu dibangun dari mana dari teori jangan saya sama dengan aja mengapa tidak sama dengan yang tidak tahu maunya tidak sama dengan yang tidak bahwa seperti itu begitu ya Bapak Ibu jadi apa bedanya nomor 1 dengan nomor 2 kalau nomor 1 itu tidak ada parameternya seperti tadi kemampuan pemencahan masalah matematika siswa dengan PBL lebih baik daripada kemampuan siswa yang belajar dengan discovery learning tapi kalau dengan kalimat H0-nya itu apa rata-rata kemampuan siswa dalam pemencahan masalah menggunakan PBL sama dengan rata-rata kemampuan siswa dalam discovery learning H1-nya rata-rata kemampuan siswa dalam PBL lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kemampuan siswa dalam discovery learning jadi ada parameternya terdapat hubungan antara kecemasan belajar dan ada RO-nya sekarang RO-nya gitu belajar asosiasi itu kan RO RHO ya RHO itu RO bukan hadir Haji Omaira kemudian yang ketiga asumsi yang tadi itu asumsi-asumsi yang harus dipenuhi untuk parametrik itu normal itu ada yang mewajibkannya mau univariat mau multivariat normalitas distribusi itu wajib dilakukan pengujiannya kalau multivariat lain lagi ada multivariat normal distribution distribusi normal multivariat pengujiannya tapi sama dengan QQ plot atau menggunakan uji kai kualitas gitu ya kemudian barulah disini tetapkan ujinya yang sesuai oh ternyata normal ujinya uji apa uji perbandingan dua rata-rata gitu sigmanya ada oh tidak ada oh pakai uji T gitu sigmanya kan ada oh pakai uji J pak kenapa di SPSS tidak ada uji T karena sigmanya atau varian populasi di dalam prakteknya selalu dianggap tidak ada cumi cuma mimpi gitu makanya kita selalu di SPSS ada uji T atau T Aten sangat bergantung pada uji kehomogenan varianya barulah ditetapkan uji yang sesuai pilih taraf signifikansi yang digunakan ini pilih errornya berapa 0,05 0,01 0,01 terserah makin kecil alpha itu makin kuat kesalahan yang ditimbulkan dari hasil pengujian kita tidak ada tidak ada ukuran matematik gitu ya tapi biasanya orang sosial menggunakan alpha 0,05 kalau yang berkaitan dengan nyawa makhluk hidup katanya 0,01 terlalu besar gitu ya mengapa ya kalau pengujian sikap kita salah tidak akan pada mati gitu ya tapi coba bayangkan kalau menguji vaksin itu wah vaksin itu kan gak mau kalau kesalahan ujinya 0,01 jangan-jangan saya yang kena vaksin nanti yang gagal gitu ya dalam dunia kedokteran dalam dunia transportasi gitu ya biasanya signifikansi itu sangat-sangat kecil 0,01 itu gak bisa kemudian wilayah penolakannya kalau dalam SPSS gampang tinggal langsung membandingkan nilai alpha dengan sig gitu ya kalau di XL dengan pay value mana yang lebih kecil apakah alpha atau sig kalau lebih kecil berarti kita tolak H0 kalau lebih besar kita terima 0 lakukan perhitungan dan putuskan tapi ingat yang perlu diberikan lagi yang diuji oleh kita adalah H0 bukan H1 jadi H1 jangan dibawa-bawa ketika kita melakukan pengujian hipotesis dari nomor 2 sampai nomor 8 gitu jangan dibawa-bawa Bapak Ibu mengapa karena kita pengujian H0 mengapa H0 karena H0 itu lawan dari H1 supaya apa supaya ditolak kalau ditolak salah kalau salah berarti H1 nya benar jadi pengujian dalam statistik sifatnya pembuktian tidak langsung gitu mengapa H0 yang diuji tadi karena lebih mudah untuk melakukan menguji kesalahan daripada membuktikan sesuatu itu benar gitu sekali lagi menilai sesuatu salah itu lebih mudah daripada membuktikan sesuatu benar saya ambil dalam matematika jumlah 2 bilangan genap itu genap itu jauh lebih sulit daripada menunjukkan jumlah 2 bilangan genap itu ganjil mengapa cukup 1 2 tambah 2 4 salah bukan ganjil sudah cukup pernyataan salah tapi membuktikan 2 buah jumlah 2 buah bilangan genap itu genap tidak cukup 2 tambah 2 itu 4 2 tambah 6 itu 8 tidak cukup perlu bukti deduktif makanya kita menggunakan istilahnya itu bukti tidak langsung tunjukkan bahwa H0 ditolak akibatnya H1 diterima akibat H1 diterima maka hipotesis penelitian kita diterima tapi yang sering jadi pertanyaan adalah Pak kalau hipotesis penelitian saya gimana hipotesis penelitian saya ditolak bagaimana ya secara metode ilmiah tetap berlaku bahwa penelitian Bapak Ibu sudah selesai hanya kesimpulannya adalah menolak hipotesis penelitian yang disusun oleh Bapak Ibu gitu bukan berarti gagal bukan lanjutkan saja kesimpulkan mungkin ada perlu teori yang perlu ada perlu teori yang ditinjau ulang sehingga hubungan antar variable mungkin perlu dijelaskan oleh teori yang lain gitu bukan berarti gagal bukan lanjutkan saja gitu ya kalau memang datanya sudah tadi sudah dalam proses eda exploratory data analysis sudah benar kemudian pemulihan uji hipotesisnya juga sudah benar perhitungannya juga sudah benar maka hasil yang diperoleh dari keputusan analis data itu bisa diterima dan dilanjutkan dalam proses pengambilan kesimpulan nah ini Bapak Ibu apanya rangkumannya gitu ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya nanti compare min itu ini yang pertama min ini dependent variable skalanya normal jadi minimal datanya adalah scale itu interval interval dan rasio tetapi perlu uji normalitas jadi not markedly toilet jadi yang tidak normal jangan nah ujinya apa bisa uji T kalau dua kelompok itu uji T disini ada T dan TASN atau one way ANOVA boleh ada beberapa buku yang menyarankan bahwa one way ANOVA untuk dua kelompok juga boleh saling bebas kalau berpasangan yang berpasangan itu bagaimana kalau Bapak Ibu membandingkan antara sebelum dan sesudah begitu ya sebelum sesudah atau dipasangkan disengaja oleh kita dipasang-pasangkan subjeknya sebenarnya kelasnya berbeda gitu nah tapi dipasangkan oleh kita yang tinggi si A dengan si B mengapa ini ranking satu disini ranking satu disini ranking dua dengan ranking dua terus kebetulan mungkin subjeknya sama sampai N berpasangan dengan N nah itu fair test gitu ya jadi sampel yang berpasangan atau repeated tadi sebelum pemelitian sesudah tentu yang sebelum si A dengan yang sesudah si A sebelum si B dengan sesudah yang si B dan seterusnya seperti itu gitu ya itu fair sampel test kalau yang akhir-akhir saling bebas misalkan tadi PBA dengan diskop free learning dua kelasnya berbeda kita mengambil ada random assignment di uni mana yang kelas PBL mana yang kelas discovery learning kemudian dibandingkan kalau normal homogen pakai T normal tidak homogen pakai T sudah disediakan kalau lebih dari dua pakai one way ANOVA kalau misalkan repeated music pakai GLM general lineal model nah ini kalau berkali-kali misalkan Bapak Ibu ada satu kali di tengah di akhir terus ada testnya itu menggunakan repeated music karena dilakukan berulang-ulang di kelas yang sama gitu ya gitu kemudian kalau asumsi normalitas tidak dipenuhi dan datanya ya ordinal yang dibandingkan itu bukan min tapi min rank rata-rata ranking jadi kalau tadi misalkan datanya itu x-nya itu 5 6 6 8 10 gitu nah kalau dalam ini yang diolah itu adalah data ini rata-rata data angka kasarnya kalau min rank itu adalah ini rank misalkan rank dari x ranking 1 ranking 2 ranking 3 ranking 4 nah angka-angka inilah yang diolahnya disini kalau saling bebas pakai min Whitney kalau sekarang ada tambahan min Whitney U gitu ya atau min Whitney W bahkan misalnya ada komogoro ada lain-lain ya ada tapi ini adalah uji paling kuat dalam non-parametrik gitu ya kalau datanya asali berhubungan sebelum diakhir sebelum sesudah gitu ya tapi tidak normal atau sikap dan lain sebagainya yang datanya itu ordinal pakai Wilcoxon gitu ya seperti sikap siswa terhadap pelajaran sebelum dan sesudah itu pakai Wilcoxon dalam misalnya PBL atau sikap siswa terhadap PBL sebelum dan sesudah walaupun mungkin mereka belum tahu PBL-nya ya baru mereka-reka saja PBL itu seperti ini gitu ya nah kemudian kalau lebih dari dua kelompok pakai apa pakai KW bukan kualitas Cruz KW ya sama disini juga rankingnya gitu ya rankingnya kalau datanya repeated berulang pakai pridemen gitu pakai uji pridemen ini yang paling banyak gitu ya dipakai baik nah kalau datanya itu di kotomi di kotomi itu 1-0 1-2 laki-laki perempuan ya kemudian apalagi misalkan ya pokoknya di kotomi gitu ya yang berbentuk 2 gitu makanya yang diuji itu adalah count-nya jumlah jumlahnya jumlah data yang laki-laki jumlah data atau setuju tidak setuju gitu ya kalau angketnya itu turstun eh turstun putman yang 1-0 1-0 itu nah kalau saling bebas pakai kai kuadat kalau mau ukuran berulang pakai magnemar kalau ini perluasannya yang ini ada perluasan dari kai kuadat istilahnya ada perluasan kai kuadat nah kalau banyak tapi berhubungan itu pakai kai kuukokran gitu ya nah semuanya ini yang ada di dalam aplikasi yang sangat terkenal di SPSS ada gitu ya mudah-mudahan nanti bisa di apa namanya disimulasikan tapi bedanya hati-hati Bapak Ibu kalau yang ini nah yang ini dan yang terakhir yang ketiga maaf yang ini kalau Bapak Ibu menggunakan SPSS itu datanya itu ke pinggir jadi susunannya itu X1 X2 misalkan X3 atau kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 itu ke pinggir kalau yang pirate gitu ya nah kalau yang independent itu ke bawah misalnya 2 kelompok ini data hasil belajar siswa ya nah ini kelompok jadi ini sampai sini bisa kelompok 1 sampai sini kelompok 2 gitu ya jadi seperti ini penyediaan data di dalam SPSS nya gitu ya itu yang compare gitu ya perbandingan univariate tentu saja univariate gitu ya univariate satu subjek diukur satu kali gitu kemudian kalau asosiatif nah ini kalau asosiatif kalau datanya normal kemudian ukurannya maaf ukurannya itu interval rasio menyebar normal nah yang diukur itu skornya apa ini regresinya korelasinya ada version korelasi version gitu ya mungkin Bapak-Ibu rumusnya hafal ya mudah-mudahan hafal regresinya bivariat atau regresi bivariat gitu ya kalau datanya ordinal atau tidak normal nah tadi sama range yang diukur adalah sperman row biasanya pakai sperman row atau kendalto kalau kendalto itu dengan manual agak ribet agak ribet kendalto itu kalau sperman tinggal rankingnya nanti dibandingkan korelasikan rankingnya kalau kendalto itu agak lumayan sulit juga dalam bukan sulit ya ribet gitu ya karena berapa banyak skor-skor yang mendahului misalkan skor satu skor dan seterusnya itu dihitung menggunakan hitung seperti itu kalau satu apa satu normal satu satu skalanya yang lain variabelnya apa namanya interval yang lainnya itu bukan bukan ya bukan bukan normal itu mengenai eta itu korelasi eta ada ya dan kalau keduanya itu nominal diotomi itu mengenai coefficient p atau kramer itu ya korelasi Bapak Ibu yang ini yang regresi ya ini regresi nah kalau yang yang biasa itu biasanya regresi kalau yang tadi regresi di varian sekarang multiple regression gitu ya nah kalau pertama datanya itu continue semuanya gitu kalau di fotomi jangan pakai multiple regression bisa menggunakan arasi diskriminan bisa logistik regression gitu ya kalau datanya nominal semuanya nah tapi perlu diperhatikan ini ada secara khusus gitu ya untuk ya multiple regression itu ada beberapa tambahan apa uji asumsi nah ini ya pertama skala ratio kedua yang normal itu bukan bukan X1 X2 Y gitu ya yang diuji normalitasnya bukan itu tetapi residualnya kan kita menaksir ini katakanlah alpha A A0 A1 X1 gitu ya tambah A2 X2 nah yang diuji normalitasnya itu ada residualnya gitu residual sisaan jadi selisih data yang sebenarnya dengan data asli prediksi gitu nah yang diuji normalitasnya itu adalah residualnya bukan X1 X2 dan Y nya tapi residualnya mengujinya sama bisa menggunakan QQ plot atau bisa menggunakan uji Pomogoro uji Safiro di Agustini dan lain-lain ya yang kedua linearitas ya ada menyarankan uji Durdin Wetson ada ada juga yang menggunakan linearitas itu di SPS ada linearity langsung gitu ya linearity kemudiannya disana ada di dalam tabel ANOVA-nya gitu ya kemudian keragaman linear itu bahwa sifat hubungan antara variable bebas dengan variable terikatnya linear nah disini perlu edak tadi Bapak-Ibu jangan-jangan misalkan kalau 2 kalau banyak variable-nya agak sulit ini X dan Y ternyata scatter plotnya begini gitu nah begini ya jangan dipaksakan menggunakan regresi linear gitu mungkin regresinya regresi regresi kuadratis gitu atau sifatnya begini nah begini misalkan oh ya ini jangan menggunakan regresi linear mungkin menggunakan regresi non-linear lainnya gitu mungkin bisa eksponensial bisa logaritmi dan lain-lain jadi EDA itu akan bisa melihat kalau regresi regresi apa yang kita akan gunakan dalam menaksir model yang menghubungkan antara variable bebas dengan variable terikatnya apakah linear atau non-linear gitu kemudian uji heterosedasticitas itu keragaman karena keragaman varian itu harus hetero tidak bisa ditaksir polanya gitu ini cukup mudah hanya memplot Z-PRED dengan S-PRED gitu ya nanti kalau polanya itu tertentu berarti hubungannya homosedasticitas kalau tidak memiliki pola yang macam-macam mudah-mudahan nanti masih ada bisa berarti itu tidak memiliki atau variannya itu heterogen dan yang terakhir multi-call ini untuk regresi ganda atau multiple untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variable bebas nah ini tidak boleh tidak boleh saling berkorelasi berkorelasi satu sama yang lain ya kalau yang ditaksirnya adalah regresi linear sederhana ini tidak perlu tapi kalau regresi linear berganda dimana variable bebasnya banyak maka kita perlu melakukan uji multi-collinearitas gitu ya kita bisa menggunakan varian inflation factor atau uji PIF biasanya kalau uji PIF itu harus kurang dari 10 kalau tidak salah kalau kurang dari 10 maka tidak ada multi-collinearitas antara variable bebas dalam model regresi yang ditaksir oleh kita mungkin itu untuk sementara Bapak Ibu karena kalau ada waktu nanti kita latihan Bu kalau tidak ada waktu ya mungkin kalau ada latihan dengan SPSS ada kalau waktunya masih memungkinkan baik saya kembalikan dulu ke Bulia terima kasih Pak ini ada beberapa pertanyaan yang kita diskusikan memang banyak pertanyaannya tapi saya urutin aja dulu ya dua pertanyaan aja dulu oke ini ada dua pertanyaan pertanyaan pertama berapa minimal sampel yang diperlukan untuk menguji validitas dan realitas instrumen keduanya ketika instrumen tersebut tidak valid apakah instrumen tersebut dibuang atau bagaimana terhadap instrumen ini yang ketiga terkait metode prediktif mengapa menggunakan regresi padahal variable merupakan unobserved variable kemudian mengapa uji korelasi untuk validity instrumen menggunakan korelasi Pearson padahal uji korelasi Pearson biasanya untuk variable yang memiliki skala interval dan rasio apakah tidak sebaiknya menggunakan experiment itu mungkin Pak baik terima kasih Bu ada empat empat pertanyaan yang pertama berapa minimal sampel mungkin disini istilahnya bukan sampel begitu ya Bapak Ibu karena kita belum masuk ke penelitian begitu ya mungkin N nya yang jelas N N jadi berapa N yang digunakan oleh kita karena kita belum ke sampel sama belum pengambilan sampel hanya menyiapkan instrumen yang sesuai dengan standar untuk digunakan dalam penelitian jadi istilahnya belum ada sampelnya yang pertama yang perlu diperhatikan mungkin bukan N nya tapi subjek yang dijadikan uji cobanya itu harus memiliki kesetaraan dengan subjek penelitian kita gitu misalkan kalau kognitif kan di sekolah itu bisa berbahaya kalau misalkan kita menguji instrumen di kelas A kemudian di kelas B nanti kelas B nya ngomong kelas A tadi saya ujian A nanti bocor kadang-kadang beda sekolah nah beda sekolah penelitiannya di sekolah A sesuai dengan sampling nya nanti uji cemer sekolah B ternyata sekolah B itu jauh lebih pintar dari sekolah A nah itu bisa jadi bahaya jadi yang pertama perlu diperhatikan adalah kesetaraan partisipan yang menjadi tempat uji coba instrumen yang digunakan oleh kita gitu jangan-jangan mereka kalau kognitif misalkan belum belajar materinya atau sudah lama gitu misalkan supaya karena pelajarannya sudah di kelas 7 gitu ya kemudian penelitian saya di kelas 7 saya di uji kelas 8 nah jangan-jangan nanti anaknya sudah lupa nah seperti itu yang perlu diperhatikan kemudian berapa N nya sekarang N nya sebatas apa yang saya pahami itu tidak ada batasannya hanya kalau melihat kalau melihat uji yang digunakan di dalam pengukuran validitas dan reliability itu ada yang secara N nya besar gitu N besar N besar itu berapa kalau secara statistik N besar itu kan ada yang menyebutkan lebih dari 25 ada yang menyebutkan lebih dari 30 jadi tidak ada kesepakatan mood lah baiknya sih kalau misalkan kita menggunakan yang banyak umum kita menggunakan anatest gitu ya kalau di anatest kan atau split help gitu ya yang seperti itu menggunakannya menggunakan apa kelompok siswa yang pandai siswa yang rendah gitu ya untuk menghitung reliability dengan menggunakan anatest ya umumnya menggunakan jumlah sampel yang genap gitu tapi tergantung juga gitu ya nanti apakah one trial one test atau two trial two test itu sangat dipertimbangkan gitu jadi seperti itu Bu Jainato Mufariko pertanyaannya bagus ya jadi yang perlu diperhatikan adalah kesetaraan tempat uji coba yang dilakukan harus sesuai dengan dimana penelitian kita akan dilakukan sehingga kesesuaian instrumen untuk yang digunakan itu sesuai dengan subjek penelitian kita kemudian yang kedua ketika instrumen tersebut tidak valid apakah instrumen tersebut dibuang ya bagusnya dibuang alatnya kan rusak alat itu tadi akan mempengaruhi data penelitian data penelitian kalau instrumennya rusak atau tidak penelit apakah dijamin datanya itu benar instrumen yang paling saja masih ada yang datanya salah apalagi instrumennya yang rusak jadi diusahakan yang tidak valid itu dibuang tetapi tetapi lagi ini yang muncul permasalahannya begini muncul permasalahannya ini bisa dialaborasi lebih jauh lagi Bu Jain ketika satu indikator misalkan kita menggunakan tes kognitif misalkan bentuknya urayan nah satu indikator itu satu item ternyata setelah di uji coba secara hasil di uji coba setelah di uji coba empirik ternyata tidak valid nah kalau tidak valid kemudian kita buat maka indikator itu tidak ada pengukurannya nah itu yang perlu diperhatikan kalau pertimbangan saya kalau masih ada indikator yang mengukur item kalau masih ada item yang mengukur indikator tersebut ya buang saja kalau tidak ada lagi misalkan tadi korespondensi satu-satu karena menggunakan urayan maka kita revisi 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 terbatas terbatas lagi atau minima ada effort judgment gitu ya apakah nanti kekurangan dalam aspek kontrol apakah aspek kekurangannya dalam pastenya gitu atau kontennya gitu nah itu dilihat biasanya kan tidak valid langsung kurang dari 0,0 sekian buang saja gitu ya nah biasanya ada analisis dulu dengan pembimbing dengan disesuaikan apakah item itu tumba dalam mengukur indikator yang ada dalam instrument atau masih ada indikator lain atau masih ada item lain yang mengukur indikator tersebut gitu kemudian terkait dengan metode predictive mengapa menggunakan regresi padahal variable merupakan unoption ini juga prediksi biar jadi sesuatu itu menggunakan jadi model yang kita peroleh dari regresi itu dianggap sebagai justifikasi untuk menginperensi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kalau dalam persamaan regresi ya dalam persamaan regresi ini kan kaitannya dengan paiditas kalau dalam persamaan regresi kita harus regresi itu digunakan untuk menginperensi nilai-nilai variable dalam interval variable X-nya gitu variable X-nya nah karena disini digunakan untuk mengukur validitas prediktif jadi model yang diperoleh kita dari hasil uji coba tersebut digunakan untuk di masa yang akan datang jadi bukan orangnya waktunya waktunya yang digunakannya gitu kemudian yang keempat ini pertanyaan matematis gitu ya mengapa uji korelasi untuk validitas instrumen menggunakan korelasi persen sebenarnya banyak pilihannya yang korelasi persen itu tidak langsung korelasi persennya Bu Bu Jain Hatu tapi R setengah-setengah gitu kalau yang menggunakan korelasi persen dalam korelasi kualitas kualitasnya kualitas item bukan kualitas keseluruhan nah untuk menguji kualitas item itu menggunakan persen yang pilihan janda gitu nah yang diperolehnya itu sebenarnya reliability itu setengah-setengah setengah-setengah kemudian barulah kita menghitung R11 R11 untuk memperoleh nilai reliability keseluruhan kalau untuk korelasi item gitu ya memang banyaknya menggunakan korelasi persen karena yang skornya kan yang terakhir itu adalah ukurannya ukuran rasio gitu sekarangnya interval rasio seperti apa namanya skor-skor yang diperoleh gitu dari hasil pilihan janda untuk skor akhirnya kan berbentuk rasio jumlah dari item-item yang digunakan di dalam mengukur atau memperoleh data hasil dari pilihan janda kalau misalkan itemnya itu urayan gitu kan maka item-item tersebut bukan lagi 1-0-1-0 tetapi sudah merupakan ukuran atau data yang memiliki skala interval misalkan skornya adalah 4 skornya 4 eh sorry skornya 4 bobotnya 4 berarti kita bisa menilai jawaban siswa itu 2,5 1,3 dan seterusnya nah itu dikorelasikan dengan apa namanya skor akhirnya menggunakan person gitu tapi yang red karma juga ada menggunakan red karma ada gitu ya mungkin begitu boh mudah-mudahan tidak puas ada yang sulit juga untuk menjawabnya yang matematis gitu korelasi person padahal uji korelasi person biasanya untuk variable yang memiliki skala interval dan rasio apa tidak sebaiknya menggunakan korelasi red karma kalau misalkan pakai red karma ya dua-duanya itu kan harus berbentuk minimal ordinal gitu dua-duanya ordinal atau tadi kedua-duanya interval atau rasio tetapi tidak memiliki sebaran yang memenuhi distribusi normalnya gitu karena ini bukan prediksi gitu hanya melihat kekaitan hubungan sebenarnya masih dalam tataran deskriptif statistik melihat hubungan antar dua variable gitu yang bivariat gitu mungkin itu dulu Bu mudah-mudahan tidak menjawab ya baik terima kasih makasih Pak Jarnawi ada satu lagi nih Pak pertanyaannya ini pertanyaan dari Om Medlid ada beberapa referensi ya disebutkan bahwa validitas itu kan ada konten konstruk kriteria pada prakteknya kita sering diajari uji validitas untuk korelasi item total menggunakan korelasi jadi sebenarnya tersebut masuk ke kategori validitas yang mana gitu itu mungkin Pak silahkan ya sama Bu yang dibahas oleh kita juga konten konstruk kriteria tapi saya menambahkan satu tadi page periodity validitas muka tapi yang sering itu justru yang banyak dibahas itu di dalam kuliah penilaian itu hanya konten konstruk dan page periodity kriteria malah jarang dibahas ya page periodity kriteria malah jarang dibahas oleh saya tadi di awal disebutkan bahwa kriteria itu jarang dibahas dalam praktek perkuliahan evaluasi tapi karena ini riset makanya riset maka konten konstruk kriteria dan page periodity sesuai dengan yang tadi Pak yang terakhir tabel yang terakhir ada yang recommended ada yang high recommended ada yang mandatory recommended itu direkomendasikan jadi yang page periodity itu katanya direkomendasikan yang konten itu high recommended gitu ya nah yang lain-lainnya itu mandatory 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 itu wajib gitu hukumnya wajib hukumnya kita menguji melakukan validasi terhadap instrumen yang digunakan dalam riset agar apa agar kita memperoleh instrumen yang memenuhi syarat dalam memperoleh ukuran yang standar gitu baik mungkin bu yang tadi dimajukan yang kebawahnya itu ada lagi ya ini ada lagi Pak bukan yang satu lagi yang satu lagi belum saya jawab oh yang balik lagi tadi item nah item bukan sebab dalam beberapa buku disebutkan bahwa operasi item total saja tidak dapat dijadikan ya itu sudah menjawab juga ya ternyata tadi ya itu kurang Pak jadi sebaiknya keseluruhan tadi validitas yang dijelaskan yang saya ambil dari beberapa referensi ternyata wajib dilakukan gitu ya baik terima kasih Bu jadi empat-empatnya Pak Omelit Omelit empat-empatnya harus dilakukan sehingga kita memperoleh instrumen yang betul-betul standar gitu baik Bu lanjut ke bawah ada yang bertanya ya ada lagi nih bisa mas gak apa-apa ya bagaimana cara menentukan instrumen yang tepat untuk pengukuran yang berkaitan dengan studi kasus kalau studi kasus itu penelitian 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 kualitatif begitu Bu ya kualitatif jadi kalau kualitatif ukurannya berbeda lagi berbeda lagi ukuran kualitatif itu malahan dalam instrumen kan ada fleksibilitas karena ketika kita akan melakukan penelitian kualitatif ada yang menyebutkan begini ini sudah dirancang dulu instrumennya memang sesuai dengan apa yang kita teliti tapi kadang-kadang ketika di lapangan itu berbeda begitu makanya jangankan instrumen masalahnya pun dalam kualitatif itu bisa disebut temporer akhirnya bisa berubah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan jadi dalam ukuran datanya kualitatif saya tidak mungkin saya pengetahuan saya tidak ada ukuran yang jelas bagaimana kevalidankan kerealibilitas instrumen digunakan karena seseorang yang menjadi peneliti itu juga bisa menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif dan apa yang sudah dirancang di dalam riset kualitatif ketika kita ke lapangan mungkin bisa jadi berbeda apa yang sudah dirancangan dirancangkan dalam penelitian kita mungkin yang perlu diperhatikan adalah yang perlu diperhatikan adalah kredibilitas datanya mungkin kredibilitas data yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif tersebut banyak hal yang bisa dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh atau memperkuat kredibilitas data bisa menggunakan triangulasi triangulasi kan banyak triangulasi sumber triangulasi apa namanya metode triangulasi alat apa instrumen mungkin juga bisa istilahnya itu penambahan waktu penambahan waktu penelitian jangan-jangan misalkan satu bulan itu tidak memberikan gambaran jadi dua bulan jadi tiga bulan jadi satu tahun akhirnya apa akhirnya menikah dengan sumber dengan 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 subjek penelitinya penelitiannya makanya penelitian seolah-olah seolah mudah tinggal deskriptif deskriptif padahal banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan penelitian kualitatif dan kompleksitasnya pun sangat tinggi karena kurangnya batasan-batasan yang jelas seperti ini instrumen tadi kalau dalam penelitian kualitatif kan sudah jelas kalau untuk kriteria sekian batasannya untuk pes priority kita menggunakan uji lausi untuk menggunakan apa namanya konten priority kita bisa menggunakan SEM dan lain-lain gitu mungkin seperti itu kalau menurut saya Bu barangkali itu yang bisa saya jawab barangkali masih ada lagi Ibu ada ada Pak berapa Pak sudah ya kalau menurut lausi tadi minimal lima gitu Pak kalau kurang dari lima tadi tidak ada tabelnya gitu tapi kalau maksudnya jangan satu lah ya satu saya ambil contoh begini idealnya kalau saya penelitiannya saya penelitian matematika instrumennya mungkin saya perlu memperhatikan orang matematika kalau terkait dengan konten matematika oh saya juga perlu jadi ahlinya itu perlu ada pertimbangan pertimbangan juga gitu kemudian ahli dalam pembelajaran kalau ini perkaitan dengan misalkan psikologi perlu orang psikologi gitu nah ahli-ahli keahliannya itu yang perlu diperhatikan juga bukan asal banyaknya gitu kalau asal banyaknya kan bisa bahaya juga gitu jangan-jangan ekot jajun asal ambil itu bisa berbahaya juga baik mungkin itu Bu ya tadi kalau berkait berkaca pada lausi itu ada minimal lima yang perlu digunakan oleh kita dalam memberikan justifikasi terhadap apanya page validity dan lain-lain content validity nya kemudian real reliability ada yang menanyakan tentang ini tingkat toleransi reliability ada standarnya nggak ada pak di ada ada ya reliability itu ada standarnya tadi sudah saya sebutkan kan ada 0,5 itu sudah cukup untuk stabilannya dan yang lebih baik itu di atas 0,8 gitu di atas 0,8 itu sangat dianjurkan mungkin minimalnya ya 0,5 lah itu bisa dianggap stabil gitu dalam perolehan hasil pengukurannya mungkin begitu Bu kalau ini tadi sudah sudah ada mungkin terlewat gitu ya kalau menggunakan korelasi ini korel apa gilpon gilpon juga bisa mungkin 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8 lebih sudah sudah ya bagaimana proses ya nggak apa-apa Bu bagaimana ini menjadi nggak apa-apa boleh aja Bu bagaimana proses analis data dalam penelitian pengembangan penelitian pengembangan tentu banyak data ini yang perlu dianalisis gitu ya karena desain pengembangan kan banyak saya ambil contoh desain pengembangan Pordil ya Pordil define design develop dissemination atau ada istilah juga dari AD gitu ya analise define develop kemudian implementation dan evaluation gitu ya nah biasanya ini biasanya Bu ya biasanya kalau dalam define itu kan kualitatif riset gitu kita mendefinisikan tentang bagaimana bentuk prototipe yang ingin dikembangkan terkait dengan riset penelitian pengembangan kita gitu biasanya yang diperoleh itu datanya data kualitatif gitu ya mungkin data yang dimaksud adalah data yang dilakukan dalam uji coba nah data uji coba eksperimentasi atau percobaan hasil prototipe seperti sekarang vaksin kan sedang di uji coba ya nah itu datanya di analisis gitu analisisnya bergantung dari desainnya juga Pak ya kalau mau menggunakan desain ya ibu maaf ibu pitihani maaf kalau desainnya misalnya yang satu kelompok namun deskriptif sudah cukup ya kemudian kalau misalnya kita ingin lebih kuat lagi saya ingin lebih kuat untuk memperoleh memperoleh prototipe yang dikembangkan itu betul-betul apa namanya kevalidannya hasil dari uji coba mungkin kita menggunakan desain eksperimen gitu nah kalau menggunakan desain eksperimen ya sudah tadi gunakan berapa kelompok apakah dua kelompok tiga kelompok gitu ya atau lebih dari tiga kelompok nah barulah kita menggunakan uji-uji komparatif gitu ya uji komparatif dua kelompok tiga kelompok atau lebih atau hanya satu digunakan dengan standar tertentu bisa di uji bisa seperti set cetok gini ya misalkan bapak ibu mengembangkan lampu gitu ya lampu masa pakai lampu idea itu berapa oh 7000 jam misalkan misal secara teori gitu ya nah kemudian bapak ibu mengembangkan kok jadi lampu ya gak apa-apa lah dengan penelitian dasar nah saya membuat lampu gitu baru gitu ya kemudian dicoba lampu-lampu yang dikembangkan nah itu ujinya uji satu kelompok jadi membandingkan satu distribusi masa lama pakai lampu yang dikembangkan oleh ibu dengan 7000 jam tadi gitu ya jadi hipotesis yang di ujinya adalah miu itu sama dengan 7000 tentu punya bapak ibu yang dikembangkan adalah miunya harus lebih dari 7000 kalau kurang dari 7000 buat apa gitu kan yang lama aja sudah 7000 begitu ya jadi yang kita kembangkan lebih dari 7000 atau dalam penelitian dasar misalkan taruh lah bapak ibu mengembangkan media pembelajaran terhadap hasil belajar geometri misalkan nah kalau melihat dari hasil ujian nasional atau hasil ujian sekolah rata-rata mata pelajaran geometri itu nilainya berapa gitu nah kemudian itu jadikan patokan oh punya saya harus lebih tinggi dari ini ketika di uji coba itu maka dilakukanlah uji perhitungan uji komparatif satu kelompok dengan patokannya adalah misalkan rata-rata skor geometri yang sudah ada mungkin begitu ya jadi mungkin ini di uji cobanya menurut saya dan sangat baik kalau bapak ibu melakukan penelitian pengembangan kemudian dilanjutkan dengan uji coba secara eksperimental secara eksperimental sehingga hasil dari apa yang dikembangkan oleh kita itu sangat kuat orang lain percaya sudah di uji coba belum sudah eksperimennya benar gak benar nah hasilnya seperti ini begitu mungkin jadi dianalisis hasil uji coba mungkin masih ada ibu bu haji begini pak sebetulnya ada beberapa tapi mungkin waktu kita kan sudah hampir ini ya kasihan bapak jadi panjang ibu dan bapak para peserta webinar analisis data ini mungkin ini sebelum kita terakhir saya akan sedikit membacakan rangkuman atau kesimpulan dari kegiatan kita hari ini apa yang kita dapatkan hari ini tadi Pak Jarbenawi menyampaikan sehingga kita dapat membuat cocah istisar bahwa instrumen merupakan aspek penting dalam suatu penelitian dimana instrumen ini tidak dapat kita ambil begitu saja dari yang sudah ada tetapi kita harus menyesuaikan dengan variable penelitian kita ada pun pengembangan instrumen ini melalui prosedur pertama adalah mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan variable kita kemudian menetapkan definisi konseptualnya selanjutnya menetapkan konsep definisi operasionalnya kemudian memilih instrumen yang cocok untuk menjawab rumusan penelitian kita ini apa kemudian membuat kisi-kisi jangan lupa jangan kisi-kisi belakangan kemudian menulis butir instrumennya instrumen kan bisa tes bisa non-tes kemudian mengkonsultasikan kepada ahli atau menguji validitasnya kemudian dan realibitasnya kemudian melakukan uji cobanya menganalisis hasil uji coba kemudian melakukan revisi revisi dimana disitu bisa melakukan revisi atau bisa membuang instrumen-instrumen yang tidak sesuai atau tidak valid kemudian baru finalisasi instrumen dan menggunakan di dalam penelitian itu adalah tahapan-tahapan yang biasa dilakukan kemudian ibu dan bapak instrumen itu harus memenuhi aspek validitas dan realibilitas disitu tadi kita sudah dengarkan bersama ada berbagai macam pengujian untuk mengetahui validitas dan realibilitas kemudian yang kita bahas hari ini adalah analisis untuk penelitian khususnya untuk rancangan penelitian komparatif komparatif dan asosiatif kemudian analisis dapat berupa analisis kuantitatif dan kualitatif hanya yang kita bahas pada saat ini mungkin lain waktu kita akan bahas yang kualitatifnya tapi pada saat ini ada yang dibahas itu adalah analisis kuantitatif di mana analisis kuantitatif ini dapat yang bersifat analisis deskriptif atau analisis inferensi ada pun analisis deskriptif ini dapat merupakan summary statistik sedangkan analisis inferensi merupakan analisis statistik yang mengacu pada properti suatu populasi dari penelitian yang kita ambil pada saat menganalisis data penelitian mungkin kita perlu memberi sedahulu uji-uji prasarat sesuai dengan rancangannya seperti uji normalitas uji homogenitas ditambah lagi kalau untuk asosiatif mungkin ada uji linearitas uji heteroskedasticitas dan multilinearitas ini susah menyebutnya pengujian data penelitian didasarkan pada hipotesis ibu dan bapak tadi sudah disebutkan tahapan-tahapan dalam pengujian hipotesis dalam pengujian data itu tentu saja dipilih uji mana yang sesuai ibu dan bapak mungkin tadi sudah mendengarkan bersama tetapi untuk mengkonfirmasinya untuk khusus untuk mahasiswa universitas terbuka silahkan lihat mata kuliah metodologi penelitian dan modul mata kuliah statistika pendidikan dalam pengujian dalam pengujian itu kan dipilih yang sesuai dengan hipotesis yang telah kita tetapkan itu mungkin yang bisa saya sampaikan istisar mungkin kalau kesimpulan masih jauh ya itu hanya istisar saja atau garis besar tentang apa yang kita sudah bicarakan hari ini ibu dan bapak selanjutnya sebelum kita ke penutup saya ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak jarnawi bapak dokter jarnawi afghani dahlam mks yang telah berkenan berbagi ilmu yang luar biasa dan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi teman-teman mahasiswa yang sedang menyusun TAPM atau tesis kemudian terima kasih juga saya sampaikan pada ibu ibu ketu ibu kepala pusat pengelolaan dan penyelenggaraan program Pasta Sarjana Universitas Terbuka dan jajarannya kepada para panitia seluruh panitia yang sudah membantu atas selenggaranya acara ini Pak Jarmawi secara pribadi saya ingin menyampaikan terima kasih terima kasih dan terima kasih atas bantuan bapak yang selalu bersedia membantu kami nanti kalau misalnya ada pertanyaan pertanyaan yang khusus ditujukan kepada Prodi saya akan berkonsultasi dengan bapak terima kasih pak kemudian terima kasih terima kasih sekali kemudian permohonan maaf juga saya sampaikan baik pada bapak maupun pada peserta webinar ini yang mungkin saja dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan atau banyak hal-hal yang tidak berkenan di ibu dan bapak kemudian ibu dan bapak peserta ibu dan bapak peserta saya mengingatkan untuk mengisi feedback agar ibu dan bapak mendapatkan sertifikat ini link feedback ada tercantum di layar selanjutnya materi untuk yang untuk hari ini untuk yang sesi 10 ibu dan bapak dapat melihat atau mengaksesnya pada link yang tercantum di layar ibu dan bapak akhirnya kita sampai pada akhir acara mungkin sebelum akhir kita mungkin patut mengucapkan dan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT atas terselenggaranya acara webinar ini webinar ini dengan lancar dan tepat waktu kemudian akhir kata saya mengucapkan Alhamdulillah Rubei Alamin kemudian mengucapkan juga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa pada voice of PPS Universitas Perbuka selanjutnya nanti ada seri-seri yang selanjutnya yang mungkin akan kita hadiri bersama ya terima kasih sekali lagi terima kasih selamat siang selamat berkarya terima kasih selamat berakhir pekan terima kasih Pak Jarnawi terima kasih selamat berakhir saya alap ya Assalamualaikum teman-teman terima kasih selamat menikmati dengan tuntutan era digital yang semakin pesat memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjukkan produktivitas namun perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat sistem pembelajaran Universitas Terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio UT TV layanan bantuan belajar hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online memiliki 4 fakultas fakultas keguruan dan ilmu pendidikan fakultas hukum ilmu sosial dan ilmu politik fakultas ekonomi fakultas sains dan teknologi dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana universitas terbuka making higher education open to all selamat menikmati 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 Terima kasih.